Raja Iblis Surga Utara dan para ahli klan Iblis di bawah komandonya tiba-tiba menjadi ganas. Su Fang telah membunuh begitu banyak ahli klan Iblis dalam sekejap tepat di depan mereka. Bagaimana ekspresi mereka menyenangkan? Namun, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Su Fang tidak hanya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri, tetapi juga kekuatan Dewa Guru tingkat menengah, yang mencapai ketinggian Dewa Guru atas. Mudah baginya untuk membunuh mereka semua. Klan Iblis pada dasarnya jahat dan kejam, tapi mereka selalu menghormati yang kuat. Di bawah tatapan tajam dan mematikan Su Fang, kemarahan para ahli klan Iblis langsung menghilang dan digantikan oleh rasa hormat. Penguasa kekacauan surgawi dan para petinggi lainnya dari alam ilahi caotik semuanya bersemangat dan gembira. Mereka memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Namun, tatapan penguasa kekacauan surgawi agak rumit. Ketika Su Fang masih menjadi seekor semut di dunia kecil, dia sudah menjadi penguasa dunia besar. Sekarang, dia seperti semut di depan Su Fang, dan bahkan membutuhkan Su Fang untuk menyelamatkannya. Tentu saja, suasana hatinya sedang tidak baik. Raja Iblis Langit Utara menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada Su Fang sambil tersenyum, Tuan Raja Iblis, saya ingin tahu apakah Anda mau mempertimbangkan lamaran saya sebelumnya. Su Fang telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Jika dia bisa merekrutnya di bawah Dimensein Fusa, Raja Iblis Surga Utara secara alami akan memberikan kontribusi besar kepada Dimensein Fusa. Imbalan dan status masa depan yang akan diterimanya tentu saja luar biasa. Dibandingkan dengan keuntungan yang akan diterimanya, kematian bawahannya bukanlah apa-apa. Su Fang menganggup, merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa mengabdi pada orang suci iblis tertinggi. Saya harap Anda dapat memperkenalkan saya kepadanya. Raja Iblis Surga Utara sangat gembira. Tuanku memiliki 12 Raja Iblis di bawahnya, dan aku hanya berada di peringkat ke-11. Jika Lord Demon Master bergabung dengan Dimensein, dengan kekuatan Anda, Anda akan mampu menduduki peringkat 5 besar. Lord Dimensein pasti akan menempatkan Anda pada posisi penting. Su Fang membawa para penggarap alam ilahi caotik, termasuk para penggarap dunia kecil, goblin besar, dan bahkan manusia ke dalam dunia batinnya. Dunia internalnya adalah alam semesta tersendiri. Bahkan jika dia menempatkan seluruh alam semesta ke dalam dunia internalnya, dunia itu masih mampu menampungnya. Alam Dewa Belaka secara alami tidak berarti apa-apa baginya. Su Fang juga membawa Dewi Luo ke dunia batinnya. Dewi Luo telah membunuh banyak ahli dari Dao Devying Alliance di Livelles Prairie. Sekarang dia akan memasuki inti dari aliansi penentang Dao, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengenalinya melalui auranya. Setelah itu, Su Fang mengikuti Raja Iblis Surga Utara dan terbang menuju layar langit. Dalam perjalanan, Su Fang menanggalkan Roh Yang dan memasuki dunia batinnya untuk bertemu dengan Luo, Bai Ling, King Yu, dan yang lainnya. Saudaraku, kami pikir kamu sudah mati. Kakak ini sangat sedih. Begitu dia melihat Roh Yang Su Fang, gadis yang telah diubah oleh Bai Ling terbang dan memeluk Roh Yang Su Fang, menangis dan tertawa. Dari dunia kecil hingga sekarang, kekuatan Bai Ling telah meningkat pesat, namun kepribadiannya tidak banyak berubah. Dia masih sama seperti gadis manusia. King Yu tertawa terbahak-bahak. Aku tahu anak ini beruntung. Dengan keberuntungan yang dibawa oleh Roh Ki Dharma Ungu, bahkan jika dia ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Bai Ling tidak mempercayainya. Luo Zai tampak seperti pria parubaya yang heroik dan perkasa. Melihat yang spirit Su Fang, dia terkejut, terkejut, dan bersyukur. Siapa sangka bahwa seorang penggarap remeh dari dunia kecil bisa menjadi sosok tiada taraf yang bisa menentukan hidup dan matinya alam semesta. Selain itu, Luo juga merasakan aura transcendent dari Su Fang, yang memaksanya untuk melihat ke atas. Luo Zai menghela nafas dalam hatinya. Baru 300 ribu tahun berlalu, sosok tak tertandingi seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Luar biasa, sangat luar biasa. Su Fang melangkah maju dan memeluk King Yu dengan erat. Bagi Su Fang, posisi Bai Ling dan King Yu di hatinya hampir sama dengan ayahnya, Su Yaotian. Dia baru saja bangkit dari kematian dan bertemu kembali dengan mereka. Tentu saja, ini merupakan kejutan besar. Lalu, dia melihat ke arah Luo. Mata Su Fang penuh rasa hormat. Luo, kita bertemu lagi. Luo menunjukkan ekspresi tertekan dan mendengus. Aku diselamatkan olehmu lagi, di mana aku harus meletakkan wajahku sebagai Raja Asura. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar merasa tertekan. Membunuh Tuhan-Tuhan itu seperti membunuh seekor ayam. Sejak kapan ada monster sepertimu di alam semesta? Kata-kata ini menyebabkan Bai Ling dan King Yu tertawa. Yang mulia Su Fang. Seorang kultifator melangkah maju untuk menyambut Su Fang. Itu adalah mantan pengawal Su Fang, Fan Ming. Su Fang menganggup dan berkata, kamu telah menderita selama ini. Aku, Su Fang, tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Aku tidak bisa menjamin apapun lagi, tapi aku bisa membantumu menjadi dewa-dewa. Fan Ming terkejut dan senang. Dia awalnya adalah murid penguasa Yuan Tianong dan mengikuti Su Fang. Dia juga mempertaruhkan masa depannya pada Su Fang. Sekarang dia telah menerima janji Su Fang bahwa ada harapan baginya untuk menjadi dewa-dewa, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Kemudian, Luo perlahan memberitahu Su Fang tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Ternyata di Livelless Prairie, Luo, Bai Ling, dan King Yu meninggalkan Livelless Prairie untuk menghindari kejaran Asura. Mereka terus-menerus diburu oleh Asura berkali-kali. Untungnya, Su Fang telah mengendalikan banyak Asura di padang rumput tak bernyawa dan menanam mereka di klan Dewa Asura, membantu Luo menghindari perburuan berkali-kali. Ketika berita kematian Su Fang datang, mereka benar-benar putus asa. Jadi, di bawah kepemimpinan Bai Ling, mereka sampai pada keilahian kekacauan. Karena sungai Surgawi telah rusak, tatanan Dao Surgawi berada dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, iblis, dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari dunia gelap hampir menghancurkan banyak sekali dunia. Karena Chaos Divinity terletak di bidang ruang waktu yang kacau, untungnya ia lolos dari bencana. Tanpa diduga, iblis monyet itu tiba-tiba kehilangan kendali saat Su Fang meninggal. Setelah meninggalkan Luo, itu telah dikendalikan oleh Dao Devian. Kekuatannya telah meroket, dan itu sebanding dengan dewa-dewa tingkat menengah. Itu telah menyebabkan Dao Devian dan iblis menyerang Chaos Divinity. Jika Su Fang tidak bertemu dengan kultifator bertopeng ungu dan datang ke Chaos Divinity, Luo, Bai Ling, dan King Yu tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Su Fang juga secara singkat menceritakan pengalamannya kepada mereka. Tentu saja, dia membaca sekilas beberapa hal mengenai Transcendensi. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang telah membunuh penguasa jahat ibu kota Surgawi dan Dong Xia Moseng dari aliansi penentang Dao, Luo, Bai Ling, dan King Yu sangat terkejut. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang telah meninggal di sepuluh dunia bawah, kemudian kembali dari kematian dan menjadi dewa-dewa sekaligus, mereka mengkhawatirkan Su Fang. Pada akhirnya, mereka berseru kagum. Luo menghela nafas dan berkata, memang ada keberuntungan besar dalam bahaya besar. Namun, jika bukan karena takdir tertinggi, bagaimana seseorang bisa mencapai tahap seperti itu? Su Fang berkata dengan bangga, kali ini, aku telah bangkit dari kematian. Sekarang, aku punya kekuatan untuk bertarung melawan yang mulia penguasa. Bahkan eksistensi tertinggi dari rakyat kekaisaran tidak berani meremehkanku. Aku bisa dianggap berdiri di puncak berbagai dunia. Bahkan jika dunia hancur di masa depan, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Sebelum dia menjadi dewa-dewa, Su Fang telah mampu membunuh yang mulia penguasa dengan bantuan harta sihir. Sekarang setelah dia menjadi dewa-dewa, dia bisa bertarung melawan yang mulia penguasa tertinggi bahkan tanpa harta sihir. Di masa depan, bahkan jika dunia dan alam semesta dihancurkan, Su Fang yakin bahwa meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat misteri yang transenden, dia masih dapat membawa keluarga dan teman-temannya untuk melampaui belenggu dunia dan alam semesta. Alam semesta dan pergi ke luar angkasa. Bai Ling juga berkata sambil tersenyum, Huh, kami telah tertindas di berbagai dunia selama bertahun-tahun. Saudaraku, kamu telah menjadi begitu kuat. Sudah waktunya bagi kami untuk mengangkat kepala. Luo tersenyum pahit dan berkata, Aku, Raja Asura, harus bergantung padamu untuk mencari nafkah di masa depan. Bai Ling tertawa dan berkata, Senior Luo, kamu cemburu sekarang. Haha. Luo menyentuh ujung hidungnya dan berkata, Ya, saya iri pada anak ini. Bagaimana mungkin anak ini tidak membuat orang iri? Sufang berkata, Luo, kamu mungkin bisa berdiri di puncak berbagai dunia di masa depan. Kamu bahkan mungkin, kamu bahkan mungkin bisa menjelajahi alam semesta yang kacau melampaui langit bersama-sama. Puncak dari segudang dunia, menjelajahi alam semesta yang kacau. Mata Luo tiba-tiba berbinar lalu meredup. Berbeda dengan Bai Ling dan Qingyu, Luo adalah Raja Klan Ilahi Asura. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Tentu saja dia ingin sekali menginjakan kaki di puncak tersebut. Namun, itu bergantung pada bakat dan kemampuannya sendiri, bukan bantuan pihak luar. Klan Ilahi Asura pernah memiliki master puncak, tapi itu sudah lama sekali. Luo cukup percaya diri dengan bakatnya, tapi dia tidak yakin bahwa dia bisa melampaui master paling menonjol dalam sejarah Klan Ilahi Asura. Dia tidak pernah berpikir untuk menginjakan kaki di puncak. Sufang tertawa dan memadatkan buah berwarna coklat kemerahan seukuran kepalan tangan dengan pikirannya. Luo, dengan ini, kenapa kamu tidak bisa melampaui master senior Asura dan mencapai puncak dunia yang tak terhitung jumlahnya? Mata Luo bersinar dengan cahaya berdarah yang menakutkan. Itu, itu adalah buah dosa yang legendaris. Meskipun klan iblis, goblin besar, dan beberapa makhluk jahat meningkat lebih cepat daripada manusia, hanya sedikit yang benar-benar mencapai puncak dao besar. Ini juga alasan mengapa manusia bisa menjadi penguasa berbagai dunia. Itu karena karma ada di dao surgawi. Membunuh makhluk hidup adalah tindakan yang bertentangan dengan dao surgawi. Oleh karena itu, semakin banyak yang terbunuh, semakin besar belenggu dao surgawi. Buah dosa dapat menghapus karma yang diakibatkan oleh pembunuhan. Ini juga berarti ahli Asura seperti Luo juga memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di puncak berbagai dunia. Luo berkata dengan suara gemetar, jika aku melahap buah dosa ini, aku pasti akan melampaui seniorku dan menginjakan kaki di puncak yang belum pernah dicapai klanku. Sufang, di mana kamu melihat buah dosa ini? Tidak peduli apapun resikonya, saya akan mendapatkan buah dosa ini. Sufang tertawa. Karena saya telah melihat benda spiritual seperti itu, bagaimana saya bisa melewatkannya? Buah dosa ini secara alami ada di tangan saya, tetapi saat ini tidak ada di tangan saya. Saya harus kembali ke alam dewa suar langit untuk mendapatkannya. Luo, tunggu dengan sabar beberapa hari lagi. Bahkan jika saya harus menunggu era lain, saya bersedia menunggu. Luo tertawa heroik. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Di tengah perjalanan, Sufang juga berbincang dengan Raja Iblis Langit Utara. Sufang juga mengetahui berita mengejutkan dari Raja Iblis Langit Utara. Aliansi penentang dao baru-baru ini mulai mengumpulkan pembudidaya manusia dalam skala besar sebagai persiapan untuk serangan terakhir di tirai langit. Terlebih lagi, Raja Iblis Langit Utara sangat percaya diri. Dia yakin bahwa aliansi penentang dao akan mampu menerobos tirai langit dan membunuh jalan mereka ke alam dewa suar langit. Sekitar 50 tahun kemudian, Raja Iblis Langit Utara membawa Sufang ke alam dewa tidak jauh dari tirai langit. 2482 Pembangkit tenaga listrik Overgod dapat membuka ruang waktu di dunia dan menciptakan dunia ilahi dengan kemampuan ilahi mereka. Pembangkit tenaga listrik Kaisar secara alami dapat melakukannya dengan mudah. Namun, dunia ilahi yang diciptakan oleh pusat kekuatan Kaisar bahkan lebih kuat lagi. Sama seperti Yuan Tiamong, itu seperti alam semesta yang melampaui dunia. Tentu saja, dunia ilahi yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar masih melekat pada dunia dan tidak dapat benar-benar melepaskan diri dari dunia. Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat transendensi, mereka dapat melampaui dunia dan menciptakan dunia ilahi atau bahkan alam semesta dalam kehampaan yang kacau di luar dunia. Dimensain Fusa adalah tokoh dikdaya Kaisar tertinggi di aliansi penentang dao. Membuka ruang waktu dan menciptakan dunia iblis adalah tugas yang mudah baginya. Raja Iblis Surga Utara mengeluarkan sebuah token hitam. Setelah mengaktifkannya, gelombang di menciptakan jatuh ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, gelombang di menciptakan bergulir dan mengembun menjadi pintu aray. Raja Iblis Langit Utara memperingatkan dengan hati-hati, Tuan Guru Iblis tak terkekang, setelah memasuki dunia iblis Fusa, Anda harus menahan diri. Status ras iblis kami di dunia iblis Fusa jauh lebih rendah daripada klan iblis yang telah dibangkitkan. Saat Anda bertemu dengan Raja Iblis yang telah bangkit itu, kamu harus bertahan jika diperlukan. Ras iblis di dunia iblis Fusa dibagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah ras iblis dari dunia kegelapan, dan yang lainnya adalah Dao Devian yang telah bangkit. Karena orang suci iblis Fusa sendiri adalah orang suci iblis penentang Dao, meskipun jumlah iblis dari dunia gelap jauh melebihi jumlah orang suci iblis yang dibangkitkan, status mereka di dunia iblis Fusa jauh lebih rendah daripada para dewa iblis yang telah bangkit. Meskipun Raja Iblis Surga Utara adalah salah satu dari dua belas raja iblis di bawah pimpinan iblis Sein Fusa, statusnya adalah yang terendah di antara Raja Iblis. Tidak heran jika dia tidak sabar untuk merekrut Sufang ketika dia melihat kekuatan Sufang. Tentu saja, dia ingin menarik Sufang di bawah dimen Sein Fusa untuk menjadi penolongnya. Namun, kekuatan dimen Sein Fusa terlihat jelas oleh semua orang. Ditambah dengan statusnya di Daodevian Alliance, pembangkit tenaga listrik di Menrace masih berbondong-bondong mendatanginya. Sufang mendengus dingin dan tidak berkomentar. Saat Raja Iblis Surga Utara hendak memperingatkan Sufang, lebih dari selusin ahli klan iblis terbang keluar dari formasi susunan. Tidak hanya itu, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik suku iblis yang telah dibangkitkan. Pembangkit tenaga listrik suku iblis yang memimpin mengenakan jubah hitam dan topeng hantu ganas di wajahnya. Kemampuannya luar biasa, sebanding dengan Lord Tingkat Menengah. Enam Raja Iblis Jahat Ekspresi Raja Iblis Surga Utara berubah, dan semua ahli ras iblis di belakangnya merasa ngeri ketika mereka melihat Daodevian yang memimpin kelompok itu. Bechang, kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Mata enam Raja Iblis dari ras iblis penentang Dao bersinar dengan cahaya iblis yang dingin saat dia berbicara dengan suara yang mengerikan. Raja Iblis Surga Utara buru-buru membungkuh, sementara para ahli di bawah komandonya berlutut satu demi satu. Aku sudah bilang padamu untuk berlutut. Apa kamu tidak mendengarku? Beraninya kamu tidak menaatiku? Cahaya iblis memancar dari mata Raja Iblis Enam Elemen, dan itu berubah menjadi cetakan telapak tangan hitam yang mendarat di tubuh Raja Iblis Surga Utara. Raja Iblis Langit Utara tidak berani menghindar. Dia hanya bisa menahan serangan Raja Iblis Enam Elemen. Segera, dia memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah. Sungguh Raja Iblis Enam Elemen yang mendominasi dan brutal. Sufang menyaksikan adegan ini dengan dingin, dan dia tentu saja tidak punya niat untuk membantu. Raja Iblis Surga Utara telah memperkenalkan para ahli di bawah komando Santo Iblis Fusa dalam perjalanan menuju dunia Iblis Fusa. Raja Iblis Enam Elemen adalah salah satu dari 12 Raja Iblis Agung di bawah komando Santo Iblis Fusa, dan dia menduduki peringkat ke-9. Meskipun peringkatnya dua tingkat lebih tinggi dari Raja Iblis Surga Utara, dia adalah Dewa Iblis yang telah dibangkitkan, dan dia dipercaya oleh Santo Iblis Fusa. Terlebih lagi, dia pernah membunuh seorang Dewa Utama yang berpangkat lebih tinggi, dan dia bahkan melahap tiga jenius alam duniawi Yuan Tiangong di Liveles Prairi. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari sepuluh ahli terbaik di Liveles Prairi, dia tetaplah Iblis yang ganas dan tangguh. Ditambah dengan sifat brutalnya, Raja Iblis Surga Utara telah sangat menderita di tangannya beberapa kali di masa lalu. Jadi, Raja Iblis Surga Utara sangat takut padanya. Sampah seperti itu berani menduduki peringkat salah satu dari dua belas Raja Iblis terhebat bersamaku. Raja Iblis enam elemen mendengus dengan nada menghina pada Raja Iblis Surga Utara. Kemudian, dia menatap Sufang dengan mata yang penuh dengan kejahatan dan kebrutalan. Kenapa kamu tidak berlutut setelah melihatku? Raja Iblis Langit Utara diam-diam mengirimkan pesan kepada Sufang dengan roh primordialnya. Tuan Raja Iblis, bersabarlah sebentar. Setelah bertemu dengan Tuan Suci Iblis, Raja Iblis enam elemen tidak akan berani mempermalukanmu. Namun, Sufang bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia menatap Raja Iblis enam elemen dan menjawab dengan dingin, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak membuatku berlutut? Raja Iblis enam elemen tertegun sejenak, lalu dia tertawa gila-gilaan. Dewa Iblis yang bangkit di belakangnya juga tertawa tanpa menahan diri. Karena kamu tidak mau berlutut di hadapanku, aku akan melahapmu. Kalau begitu, kamu tidak perlu berlutut lagi. Aura mengerikan dan aura Iblis menyebar dari jubah Raja Iblis enam elemen, dan dia hendak melancarkan serangan mengerikan ke arah Sufang. Tiba-tiba gelombang. Goblin besar penentang daum menerobos udara dengan aura Iblis yang mengerikan dan aura mematikan. Itu adalah monster setinggi 300 meter dengan kepala serigala dan tubuh manusia. Tubuhnya memancarkan aura vitalitas yang sangat agung. Namun daging kepala serigala itu sudah busuk, bahkan ada tulang di beberapa tempat. Itu memancarkan aura mematikan yang menakjubkan. Tidak ada bola mata di matanya yang kosong, hanya aura mematikan yang pekat yang melonjak. Hanya Ao. Semua ahli ras Iblis, termasuk Raja Iblis enam elemen yang arogan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Hanya Raja Iblis enam elemen yang masih tenang, sementara para ahli ras Iblis lainnya gemetar. Raja Iblis surga utara bahkan lebih ketakutan lagi. Jelas, dia tahu tujuan kebangkitan Iblis serigala ini. Raja Iblis enam elemen terbang ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan Lang Ao, mengapa kamu ada di sini? Lang Ao mendengu selalu menatap Sufang. Kamu ras Iblis sangat berani. Kamu bahkan berani membunuh murid Kaisar Kusuan. Aku di sini hari ini untuknya. Dia membunuh murid Kaisar Kusuan. Dia mendekati kematian. Raja Iblis enam elemen melontarkan pandangan mematikan ke arah Sufang, lalu berkata kepada Lang Ao, dia bukan bawahan Tuan Fusa. Tuan Lang Ao bisa menghadapinya sesuai keinginanmu. Hanya Ao. Sufang memikirkan Lang Siao, salah satu dari sepuluh ahli yang dia bunuh di Liveles Prairi. Raja Iblis langit utara diam-diam mengirimkan pesan kepada Sufang. Tuhan, berhati-hatilah. Lang Ao ini adalah seorang ahli di bawah Kaisar Kusuan. Dia dan Lang Siao, salah satu dari sepuluh ahli dari Liveles Prairi, awalnya adalah Big Goblin tak tertandingi yang lahir dari tubuh yang sama. Mereka jatuh bersama dan dibangkitkan bersama. Sufang menjawab dengan heran, mengapa kekuatan Lang Ao jauh lebih lemah daripada kekuatan Lang Ao. Tuhan juga mengenal Lang Siao. Itu benar, Lang Siao pernah menjadi salah satu dari sepuluh ahli di Liveles Prairi. Itu normal bagi Tuhan untuk mengetahui ketenarannya. Lang Ao dan Lang Siao lahir dari tubuh yang sama. Lang Siao dibunuh oleh manusia jenius Sufang, dan kekuatan Lang Siao turun drastis. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Kaisar Kusuan. Jadi begitu, Sufang tersenyum malu. Bahkan Lang Siao telah mati di tangannya, jadi mengapa dia harus takut pada Lang Ao? Adapun yang mulia Kaisar Kusuan, Sufang juga telah melawannya di sepuluh neraka. Itu adalah manusia mulia yang telah dihidupkan kembali oleh Daodevian, King Wei, di bawah kendali Sufang, telah diledakkan, dan hanya jiwa yang-nya yang masih hidup. Meskipun Daodevian adalah ahli yang telah lama jatuh, mereka tetap memilih orang jenius dari kultifator manusia demi mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Mereka akan membantu para penentang Dao dan menerima mereka sebagai murid untuk dibina. Itu mirip dengan sekte di antara para pembudidaya manusia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Daodevian muda yang dia bunuh di domen Dewa Kekacauan akan menjadi murid Kaisar Kusuan. Matilah, kamu bajingan sombong. Lang Ao melolong marah, lalu bayangan kepala Serigala dengan cepat mengembun dan menerkam Sufang. Iblis Serigala yang dihidupkan kembali saja tidak cukup. Kaisar Kusuan lebih menyukainya. Sufang mencibir dengan nada menghina. Ki iblis hitam berputar-putar di matanya, seolah-olah ada lubang hitam yang bisa melahap dunia yang tersembunyi di matanya. Kekuatan melahap roh primordial menyapu dan menyelimuti Lang Ao dalam sekejap. Setelah menjadi penguasa, dan terutama setelah melakukan perjalanan mental, kekuatan jiwa baru lahir Sufang telah meningkat. Sekarang itu sebanding dengan milik Kaisar yang mulia. Sekarang, bahkan tanpa jiwa baru lahirnya yang kedua, jiwa baru lahir Sufang dapat menggunakan segel asimilasi jiwa persona iblis malam. Itu sudah cukup untuk mengguncang bukaan ilahi Kaisar yang mulia dan bahkan menghancurkan jiwa baru lahir mereka. Naschen Sol keduanya masih menyatu dengan penguasa Roda Langit. Begitu dia melahap iblis malam, yang jiwa baru lahirnya sangat kuat, bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran pun akan kesulitan untuk mengguncang jiwa baru lahir Sufang. Jiwa baru lahirnya yang kedua dapat secara langsung menghancurkan jiwa baru lahir Kaisar yang mulia. Lang Ao hanyalah seorang Lord tingkat atas. Terlebih lagi, dia adalah Big Goblin yang dihidupkan kembali. Bagaimana dia bisa menolak kemampuan ilahi jiwa baru lahir Sufang? Lang Ao menjerit mengerikan. Pertahanan bukaan ilahi miliknya langsung hancur, dan sebuah bayangan secara paksa disedot keluar dari bukaan ilahi miliknya. Kemudian, dia dihancurkan berkeping-keping oleh pusaran kekuatan dewa jiwa baru lahir Sufang. Serangan Lang Ao terhadap Sufang dengan cepat menghilang. Tubuh besarnya roboh ke tanah dengan suara keras, dan Naschen Sol miliknya hancur. Bahkan jika dia menggunakan kemampuan ilahi dari Advent Life Reversal Scripture, akan sulit baginya untuk bangkit kembali. Pembunuhan instan. Semua pembangkit tenaga listrik suku iblis tercengang. Dewa iblis yang dihidupkan kembali dan sebanding dengan Lord Tingkat Atas. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Dewa iblis yang dihidupkan kembali yang sebanding dengan Lord Tingkat Atas dan pernah memiliki kemampuan kuat dari tingkat penguasa puncak terbunuh dengan begitu mudah. Astaga! 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 Semua pembangkit tenaga listrik suku iblis memandang Sufang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat seolah-olah mereka sedang menghadapi orang suci iblis. Raja iblis surga utara terkejut sekaligus gembira. Dia berteriak keras, Tuanku Raja Iblis Perkasa. Raja Iblis Enam Manifestasi menatap Sufang dengan tatapan ketakutan. Kemudian, dia memimpin bawahannya dan hendak pergi. Sufang berkata dengan dingin, Kamu telah menyinggung perasaanku. Apakah kamu berencana pergi begitu saja? Raja Iblis Enam Manifestasi tidak punya pilihan selain berbalik. Dia mengertakan gigi dan membungkuk pada Sufang. Maafkan aku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Sufang berteriak dengan dominan, berlutut. Segera, kekuatan suci jiwa baru lahirnya meletus dan menyelimuti Raja Iblis Enam Manifestasi. Bagaimanapun, Raja Iblis Enam Manifestasi adalah Raja Perantara. Jiwa baru lahirnya sangat kuat. Namun, di bawah kekuatan ilahi jiwa baru lahir Sufang, dia merasa seolah-olah bukaan ilahi dan jiwa baru lahirnya akan runtuh. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di depan Sufang. Aku baru saja tiba di dunia Iblis kejahatan tersembunyi, jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, jika aku tidak memberimu hukuman, kamu akan mengira aku mudah ditindas. 2483 Tuhan Setan Tuhan, maafkan saya. Raja Iblis Enam Elemen yang arogan dan lalim kini terbaring di tanah seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Raja Iblis Surga Utara dan para ahli klan Iblis di bawah komandonya semuanya terkejut, namun mereka juga sangat bahagia dan gembira. Raja Iblis Langit Utara, ayo pergi. Sufang mengabaikan Raja Iblis Enam Elemen dan terbang menuju gerbang susunan dunia Iblis jahat tersembunyi. Raja Iblis Langit Utara melirik Raja Iblis Enam Elemen dan tersenyum bangga. Dia dengan cepat terbang ke depan untuk memimpin jalan bagi Sufang. Tuhan Iblis yang riang, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Api Iblis menyala di mata enam elemen Raja Iblis. Mereka dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan penghinaan yang tiada habisnya. Sufang memasuki gerbang susunan dan diselimuti oleh aura dewa yang terdistorsi. Ketika semuanya kembali normal, dia tiba di dunia yang dipenuhi aura Iblis yang mengerikan. Langit ditutupi oleh lapisan cahaya berdarah. Bumi, gunung, dan hutan semuanya berwarna hitam. Aura seluruh dunia Iblis tidak hanya jahat dan kejam, tetapi juga dipenuhi aura kehidupan. Dunia ini adalah dunia Iblis yang diciptakan oleh Santo Iblis Fusa dengan kemampuan ilahinya. Raja Iblis Surga Utara berkata, Tuan Guru Iblis yang riang, tolong ikuti saya keaula orang suci Iblis untuk bertemu dengan Tuan Orang Suci Iblis. Sufang bertanya, Lord Demon Saint ada di Devil Saint Hall. Seluruh dunia Iblis jahat tersembunyi adalah dunia Lord Demon Saint. Kehendak Lord Demon Saint adalah kehendak surga. Selama Lord Demon Saint bergabung dengan dunia Iblis jahat tersembunyi, dunia Iblis jahat tersembunyi akan menjadi dunia Lord Demon Saint. Saya mengerti. Dewa Master biasa dapat menciptakan dunia tempat para dewa tinggal dan bercocok tanam. Namun, dunia ini sudah mati dan harus terus-menerus menyerap aura dunia dari alam. Jika tidak, energi roh dunia perlahan-lahan akan mengering. Namun, Yang Mulia Kaisar berbeda. Dunia yang mereka ciptakan memiliki hukum surgawinya sendiri. Meskipun mereka tidak dapat melampaui langit dan bumi, mereka adalah dunia yang mandiri. Lebih jauh lagi, Yang Mulia Kaisar dapat menggabungkan dunia mereka dengan dunia di dalam tubuh mereka. Ini adalah kekuatan Yang Mulia Kaisar. Raja Iblis Langit Utara melanjutkan, tubuh asli Raja Iblis Saint Fuming Evil telah banyak keluar akhir-akhir ini. Jelas sekali bahwa dia sedang bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada para penggarap manusia. Dia ingin menerobos tirai langit dan menghancurkan langit alam Dewa Bacon dalam satu gerakan. Bukan rahasia lagi bahwa Dao Devian sedang bersiap untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Namun, tidak ada yang tahu mengapa Dao Devian begitu percaya diri sehingga mereka bahkan bisa menembus tirai langit yang diciptakan oleh Transcendent. Su Fang menyelidiki lebih jauh, Aku mendengar bahwa Tuan Suci Iblis ikut serta dalam pembunuhan manusia, Su Fang, dan dia memberikan kontribusi yang besar kepada aliansi penentang Dao. Jadi, ketua aliansi pasti memberimu hadiah yang besar, bukan? Berita kematian Su Fang dipublikasikan secara luas oleh Dao Devian. Mereka mengklaim bahwa Su Fang telah dibunuh oleh Demon Saint Fusa dan yang mulia penguasa lainnya, dan ras iblis dari dunia iblis Fusa bangga akan hal itu. Sekarang setelah Su Fang menyebutkannya, Raja Iblis Surga Utara berseri-seri dengan gembira. Tentu saja, ku dengar Su Fang memiliki kekuatan yang mulia penguasa dan cermin suci asal. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lord Devil Saint? Setelah membual dalam waktu yang lama, Raja Iblis Langit Utara akhirnya berkata, karena dia memberikan kontribusi besar dengan membunuh Su Fang, Ketua Aliansi menganugerahkan salah satu harta tak tertandingi Su Fang kepada Tuanku, Santo Iblis Fusa. Mata Su Fang yang dalam bersinar. Harta karun apa itu? Itu adalah harta karun keilahian tertinggi dari ras iblis, Lempeng Darah Iblis Leluhur. Lempeng Darah Iblis Leluhur. Su Fang terkejut. Dia tidak mengira Lempeng Darah Iblis Leluhur akan jatuh ke tangan Iblis Saint Fusa. Tampaknya datang ke dunia Iblis Fusa adalah pilihan yang tepat. Kemudian, dia bertanya dengan heran, Menurut apa yang aku tahu, Su Fang memiliki banyak harta yang melampaui Lempeng Darah Iblis Leluhur. Mengapa Tuan Suci Iblis hanya mendapatkan Lempeng Darah Iblis Leluhur? Meskipun Lempeng Darah Iblis Leluhur sangat luar biasa, banyak ahli orang suci iblis dari ras iblis yang memilikinya. Itu bukanlah harta karun yang unik dan kuat. Raja Iblis Langit Utara berkata, Kamu tidak mengetahui hal ini. Ku dengar dua artefak ilahi hukum surga, token pengawas surga, kodeks penekan penjara, dan kereta alam semesta semuanya diambil oleh Tuan Aliansi Penguasa. Sang Leluhur Lempeng Darah Iblis adalah satu-satunya harta karun yang diberikan oleh Master Aliansi Lord kepada Yang Mulia Penguasa Penentang Dao lainnya. Su Fang mencibir dalam hatinya. Setelah dia kembali dari kematian dan membunuh Yang Mulia Penguasa Penentang Dao, kereta alam semesta telah jatuh ke tangannya. Lagi pula, Tuan Aliansi Tuan secara pribadi meminta 10 tetes esensi darah dari Tuan Leluhur Iblis untuk meningkatkan kekuatan Lempeng Darah Iblis Leluhur. Selama periode waktu ini, enam Raja Iblis teratas di bawah Lord Devil Sein semuanya berada jauh di dalam Gunung Devil Sein dan bergiliran menyuntikkan Ki Iblis ke dalam Lempeng Darah Iblis Leluhur. Ketika kekuatan Lempeng Darah Iblis Leluhur meningkat lagi, itu akan menjadi harta karun berjenis jiwa baru lahir nomor satu di segudang dunia. Kata-kata Raja Iblis Langit Utara mengejutkan dan membuat Su Fang tercengang. Harta karun jenis Naschen Sol nomor satu di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, hatinya membara karena gairah. Kali ini, aku datang ke Biksu Iblis Fusa. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan Lempeng Darah Iblis Leluhur. Biksu Iblis Fusa, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Saat Su Fang sedang berbicara dengan Raja Iblis Surga Utara, mereka tiba di sebuah gunung hitam yang megah di kedalaman dunia Iblis Fusa. Raja Iblis Langit Utara membawa Su Fang ke istana megah di puncak gunung. Di dalam istana, patung Iblis-Iblis Saint Fusa diabadikan. Raja Iblis Surga Utara berlutut dengan hormat di depan patung Iblis itu. Aura kehampaan tiba-tiba turun dan menyatu dengan patung Iblis. Patung Iblis itu langsung hidup dan membuka matanya untuk menatap Raja Iblis Surga Utara. Surga Utara, ada apa? Raja Iblis Langit Utara gemetar saat dia memberitahu patung Iblis itu tentang kesediaan Su Fang untuk tunduk dan asal-usul serta kekuatan Su Fang. Tuan Iblis yang tidak terkekang. Cahaya Iblis berkedip-kedip di mata patung Iblis itu seolah-olah bisa menyimpulkan kehidupan Su Fang di masa lalu dan sekarang, masa lalu dan masa depan. Su Fang buru-buru berlutut dan membungkuh dengan penampilan gemetar. Orang suci Iblis ini samar-samar mengingat auramu. Kamu seharusnya adalah Mentian, salah satu leluhur Iblis kasar, dan bukan guru Iblis tak terkekang. Orang suci Iblis Fusa sebenarnya bisa melihat Su Fang dan bukan guru Iblis tak terkekang hanya dengan sekali pandang. Namun, sulit baginya untuk melihat bahwa ahli Iblis di depannya ini sebenarnya adalah transformasi Su Fang. Itu bukan karena teknik transformasi Iblis begitu kuat sehingga bahkan ahli Iblis Sein pun tidak bisa melihatnya. Sebaliknya, itu karena aura takdir Su Fang telah melampaui langit dan bumi. Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan, Iblis Sein Fusa masih tidak bisa melihatnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih jauh dari melampaui. Su Fang menjelaskan sambil gemetar ketakutan, mata Raja Iblis suci setajam obor. Yang ini adalah Mentian dari klan Iblis kasar. Karena aku pernah menyinggung klan Iblis darah di masa lalu. Tanpa diduga, Biksu Iblis Fusa menyelanya dan berkata dengan nada mendominasi, tidak peduli siapa yang pernah kamu sakiti di masa lalu, selama kamu dengan tulus tunduk pada Biksu Iblis ini, bahkan jika Iblis leluhur turun, dia tidak bisa melakukan apapun kepadamu. Su Fang berpura-pura terkejut dan senang. Terima kasih, Tuan Iblis suci. Bawahan ini bersedia tunduk padamu dan melewati air dan menginjak api untukmu. Bagus sekali, orang suci Iblis ini akan menganugerahkanmu sebagai Raja Iblis ke-13 di bawah komandoku. Ketika pertempuran Aliansi Penentang Dao untuk menghancurkan para penggarap manusia akan segera dimulai, orang suci Iblis ini akan memberi Anda keabadian abadi jika Anda dapat memberikan kontribusi dalam pertempuran. Ketika patung Iblis itu mengangguk, jejak cahaya Iblis muncul dari matanya dan memasuki lubang ilahi Su Fang melalui gelabelanya. Itu menyatu dengan roh primordialnya. Jelas sekali, itu adalah teknik Iblis yang digunakan untuk mengendalikan Su Fang. Begitu saja, Su Fang menjadi Raja Iblis ke-13 di bawah Iblis Sein Fusa dan tinggal di Gunung Iblis Sein. Di dunia Iblis Fusa, status Raja Iblis sangatlah luar biasa. Segera setelah Su Fang bergabung dengan dunia Iblis Fusa, dia tinggal di Gunung Suci Iblis dan memperoleh Istana Iblis yang besar. Dia memiliki seratus ahli ras Iblis yang setara dengan kultifator integrasi Dao sebagai penjaga dan lebih dari selusin kultifator wanita cantik sebagai pelayan. Raja Iblis ke-13 Orang Suci Iblis Fusa, kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku, Su Fang, tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi aku juga datang ke duniamu. Su Fang tersenyum mengerikan dari dalam formasi susunan Istana Iblis. Setelah tinggal di dunia Iblis Fusa, Su Fang mulai memikirkan cara mendapatkan lempeng darah Iblis Leluhur. Kualitas lempeng darah Iblis Leluhur telah ditingkatkan oleh Santo Iblis Fusa dan menjadi harta sihir roh primordial nomor satu di berbagai dunia. Su Fang harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Meskipun Su Fang tidak takut pada Iblis Saint Fusa sekarang, dia masih berada di dalam dunia Iblis Saint Fusa. Begitu Orang Suci Iblis Fusa merasa khawatir, para pakar alam kaisar lainnya dari Aliansi Penentang Dao, terutama Master Aliansi Penentang Dao yang hampir melampaui batas, akan datang menjemputnya. Pada saat itu, akan sedikit merepotkan untuk melarikan diri. Selain itu, Su Fang ingin terus bersembunyi di Aliansi Penentang Dao dan mengambil kembali harta ajaib seperti token pengawas surga dan kodeks penekan penjara. Pada saat yang sama, dia ingin melihat dari mana Aliansi Penentang Dao mendapatkan kepercayaan diri mereka untuk benar-benar berencana menerobos tirai langit dan menghancurkan dunia Dewa Suar Langit dalam sekali jalan. Meskipun Aliansi Penentang Dao telah menanam mata-mata di Eselon atas dunia Dewa Suar Langit sejak lama, para penentang dao yang bahkan tidak berada di alam kaisar tidak dapat menembus tirai langit yang dimiliki oleh penjaga secara pribadi. Tercipta bahkan jika mereka bekerja sama dari dalam. Benar-benar terlalu sulit untuk mengambil kembali lempeng darah iblis leluhur tanpa mengkhawatirkan iblis Seinfusa. Raja Iblis Surga Liar, aku sudah tiba. Cepat keluar dan sambut aku. Raungan keras terdengar dari luar istana iblis, menyebabkan seluruh istana iblis bergetar. Raja Iblis Peringkat Ketiga, Raja Iblis Kematian Darah, adalah anggota klan iblis darah dari ras iblis. Dia terampil dalam kemampuan ilahi kutukan darah yang paling kuat dari ras iblis. Setelah dibangkitkan, kemampuan ilahi kutukan darah akan menjadi lebih kuat lagi. Lebih kuat dan jahat. Dia pernah menggunakan kemampuan ilahi kutukan darah untuk membunuh ahli puncak manusia Overgod. Di kedalaman istana iblis, Su Fang merasakan Dewa Iblis yang datang bersama Raja Iblis enam manifestasi di luar istana, dan informasi tentang iblis ini segera muncul di benaknya. Bukankah Raja Iblis kematian darah ini berada jauh di dalam Gunung Suci Iblis, membantu Santo Iblis Fusa meningkatkan kualitas lempeng darah iblis leluhur. Mengapa dia keluar? Dia tepat waktu. Jika aku ingin mendapatkan lempeng darah iblis leluhur, aku harus bergantung padanya. Su Fang mengungkapkan senyuman sinis. Sambil berpikir, penghalang di luar istana iblis otomatis terbuka, dan pintu istana terbuka lebar. Dewa Iblis berjubah merah darah melangkah ke istana iblis ditemani oleh Raja Iblis enam manifestasi. Su Fang sudah menunggu di singgah sana di Aula Utama. Ia berkata dengan acu-ta'acu, Raja Iblis kematian darah, mengapa kau datang ke istana iblisku alih-alih bekerja untuk guru di kedalaman Gunung Suci Iblis. Raja Iblis kematian darah berkata dengan dingin, masalah lempeng darah iblis leluhur hampir berakhir. Tiga Raja Iblis di bawah guru dapat bergiliran menyuntikkan energi iblis ke dalam lempeng darah. Aku keluar dari pengasingan untukmu. Raja Iblis enam manifestasi berteriak dengan dominan, Mentian, Raja Iblis kematian darah telah datang secara pribadi. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu hari ini. Su Fang mengaktifkan formasi istana iblis dan menutup Aula Utama. 2484 Raja Iblis langit yang diadab, ku dengar jiwa yuanmu cukup kuat untuk membunuh Lang Ao dengan mudah. Kamu memang punya kualifikasi untuk berdiri berdampingan denganku. Namun, kamu tidak boleh terlalu sombong untuk mempermalukan Raja Iblis enam elemen. Melihat bahwa kamu juga seorang Raja Iblis di bawah tuanku, selama kamu memberiku sepuluh tetes esensi darah hatimu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Raja Iblis kematian darah berkata dengan dingin. Meskipun dia berada di bawah tahta, dia memancarkan aura yang sangat mendominasi, seolah-olah hidup dan mati Raja Iblis enam elemen tersenyum sinis, memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Meskipun kidarah ras iblis tidak terbatas, esensi darah jantung adalah kondensasi energi kehidupan. Bahkan jika sepuluh tetes esensi darah jantung tidak dapat membunuh Raja Iblis surga yang liar, itu masih akan sangat merusak vitalitasnya. Jadi bagaimana jika yuan spiritnya kuat? Raja Iblis kematian darah adalah iblis darah. Yuan spiritnya menyatu dengan daging dan darahnya, jadi dia memiliki pertahanan yang kuat terhadap serangan Yuan spirit. Kecuali seorang Master Kaisar Rilem turun tangan, tidak ada yang bisa menekan kematian darah. Bagaimana Raja Iblis surga yang liar bisa memiliki roh Yuan dari seorang Master Alam Kaisar? Raja Iblis enam elemen bahkan membayangkan adegan Raja Iblis surga liar yang arogan berlutut dan menjilati sepatu botnya. Su Fang memandang kedua Raja Iblis di bawah dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia adalah perwujudan Dao Surgawi yang menghadap dua semut. Dia berkata dengan anggun, segera keluar dari istana iblisku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Seperti yang diharapkan, kamu cukup sombong. Aku bukan sampah seperti Lang Ao. Jika aku membunuhmu, paling-paling aku akan ditegur oleh Tuanku. Ki darah dan ki iblis dari leluhur iblis barbar tidak ada habisnya. Jika aku melahapnya kamu, aku mungkin bisa maju lebih jauh. Saat dia berbicara, cahaya merah darah memancar dari Raja Iblis kematian darah, langsung berubah menjadi lautan darah. Menginjak gelombang darah yang bergulung, kematian darah menyerang Su Fang. Aku baru saja akan menyelinap ke kedalaman Gunung Iblis Sein dan mengambil kembali lempeng darah iblis leluhurku. Dengan kalian berdua boneka, itu akan jauh lebih nyaman. Su Fang memperlihatkan senyuman yang galak dan mendominasi. Kemudian, dia mengaktifkan formasi susunan di sekitar aula utama. Jimat rune penyusut kehidupan, yang telah menyergap dalam formasi susunan, juga diaktifkan. Kekuatan takdir langsung menyembunyikan aura seluruh istana. Menekan kedua Raja Iblis ini tidaklah sulit. Namun, menekan mereka tanpa memberitahu Dimensage Fusa sedikit merepotkan. Bagaimanapun, ini adalah dunia Dimensage Fusa. Meskipun mustahil baginya untuk terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini, keributan sekecil apapun akan tetap mengingatkannya. Kamu ingin melawanku dengan bantuan formasi. Kutukan darahku adalah seni terlarang yang terkenal dari ras iblis. Meski kita dipisahkan oleh banyak bidang luar angkasa, aku masih bisa dengan mudah membunuhmu dengan kutukanku, apalagi formasi sihir belaka. Raja Iblis kematian darah mendengus. Cahaya berdarah di matanya melonjak, dan cahaya berdarah melintas dan melesat ke tubuh Su Fang. Tidak ada pertahanan yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap. Energi jahat yang bisa membuat semua makhluk layu keluar dari tubuh Su Fang hanya dalam sekejap mata. Tanpa diduga, begitu energi jahat itu meledak, aura misterius menyembur keluar dari dalam tubuh Su Fang, langsung menyapu energi jahat tersebut. Kamu ingin menekanku dengan trik kecil ini? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dengan keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh Ki Dharma Ungu, dia juga memiliki kemampuan untuk menghapus semua teknik kutukan jahat. Selain itu, dia juga memiliki Life Shrinking Runetalisman dan True Fire of Nine Yang. Ini semua adalah kemampuan tertinggi yang dapat menahan teknik kutukan jahat. Bagaimana teknik kutukan Raja Iblis Kematian Darah bisa menyakitinya? Seperti yang diharapkan dari Iblis Kuno, kamu memang punya beberapa trik. Namun, jika kamu berpikir hanya ini yang aku punya, maka kamu benar-benar menggelikan. Raja Iblis Kematian Darah mendengus tanpa alasan. Dunia cahaya berdarah meluas dan menyelimuti Su Fang. Kekuatan korosif dan layu yang dipenuhi aura kematian menyembur keluar dari dunia menuju Su Fang. Hanya seekor semut. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Roh Primordial kedua keluar dari matanya. Aura ilahi Roh Primordial tersapu dalam sekejap. Dunia Blut Deat Demon King segera berubah dari merah darah menjadi hitam. Di bawah aura ilahi Roh Primordial, tubuh Raja Iblis Kematian Darah bergetar. Dunia tiba-tiba runtuh. Dengan baik. Suan Guang Hitam yang dibentuk oleh Roh Primordial kedua menerobos batas ruang dan waktu. Ukulan itu mengenai dahi Raja Iblis Kematian Darah dan dengan paksa dan berlebihan membunuh jalan menuju celah Dewa Raja Iblis Kematian Darah. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Enam Elemen ingin melarikan diri. Pada saat ini, tubuh asli Su Fang juga menggunakan segel penyerapan jiwa Dewa Pesona. Aura ilahi Roh Primordial menyelimuti Raja Iblis Enam Elemen. Raja Iblis Enam Elemen bahkan tidak sebaik langau. Bagaimana ia bisa melawan Roh Primordial Su Fang yang kuat? Hanya dalam lima atau enam napas, Roh Primordial Raja Iblis Enam Elemen ditelan paksa oleh Su Fang. Raja Iblis Kematian Darah sedikit lebih baik daripada Raja Iblis Enam Elemen. Dia bertahan selama selusin napas sebelum dirasuki oleh Roh Primordial Kedua Su Fang. Roh Primordial Kedua, kendalikan Raja Iblis Kematian Darah dan Raja Iblis Enam Elemen. Biarkan Raja Iblis Kematian Darah kembali ke Gunung Suci Iblis dan coba ambil kembali lempeng darah iblis leluhur. Ternyata Su Fang berencana membiarkan Roh Primordial Kedua merasuki Raja Iblis Kematian Darah dan memasuki Gunung Suci Iblis untuk mengambil kembali lempeng darah iblis leluhur. Sekitar setengah jam kemudian, Raja Iblis Kematian Darah Tawa Mereka yang berpuas diri dan arogan menyebar ke seluruh dunia iblis Fusa. Kemudian, Su Fang mengumumkan bahwa Istana Iblis akan ditutup untuk budidaya. Penjaga Istana Iblis berspekulasi bahwa Raja Iblis Surga yang liar dipermalukan oleh kedua Raja Iblis dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Berita itu dengan cepat menyebar. Raja Iblis Surga Liar, yang baru saja tunduk pada orang suci iblis Fusa, menjadi bahan tertawaan seluruh dunia iblis Fusa. Raja Iblis Langit Utara, yang berencana mengandalkan dukungan Su Fang, juga dikecewakan oleh Su Fangda. Sekitar setengah bulan kemudian, Raja Iblis Kematian Darah tiba di Istana Iblis Besar di puncak gunung suci iblis. Mencapai bagian dalam istana, Raja Iblis Kematian Darah dihadang oleh dinding batu yang diukir dengan tanda iblis. Raja Iblis Kematian Darah meneteskan setetes darah iblisnya ke dinding batu. Rune iblis itu meledak dengan cahaya iblis yang mengejutkan, mengembun menjadi mulut ganas yang memperlihatkan taringnya. Ketika dia muncul kembali, waktu ekstrateritorial di kedalaman gunung suci iblis. Kiel 11 Tubuh utama Su Fang berada di dalam istana iblis. Meminjam aura ilahi dari roh primordial, dia menjaga hubungan dengan roh primordial kedua dan melihat keseluruhan proses dengan jelas. Dia memfokuskan pandangannya. Di tengah ruang di mana Ki Iblis melonjak, ada kolam iblis berukuran seratus kaki. Darah segar dan Ki Iblis melonjak di dalam kolam setan. Tidak diketahui berapa banyak manusia dan Big Goblin yang terbunuh, dan darah mereka diserap untuk menciptakan kolam iblis. Di atas kolam setan melayang sepiring darah. Itu adalah lempeng darah iblis leluhur Su Fang. Saat lempeng darah berdengung dan bergetar, helayan darah terus-menerus melonjak keluar dari kolam iblis di bawah dan dimakan oleh lempeng darah iblis leluhur. Dewa iblis duduk bersila di samping kolam iblis, melepaskan Ki Iblis dari waktu ke waktu ke dalam lempeng darah iblis leluhur. Kedatangan Raja Iblis kematian darah membuat khawatir Dewa Iblis yang bertanya dengan heran, kematian darah, bukankah ini giliranmu untuk beristirahat. Mengapa kamu ada di sini lagi? Raja Iblis kematian darah menganggup dan berkata, perang sudah dekat, dan inilah saatnya lempeng darah iblis leluhur memainkan perannya untuk guru. Jika kita tidak meningkatkan lempeng darah setan leluhur sesegera mungkin, guru akan melakukannya pasti menyalahkan kami. Kali ini, aku meminum 10 tetes darah jantung dari iblis Brute Buta di luar, dan telah memulihkan sebagian besar konsumsiku sebelumnya. Raja Iblis Api Gelap, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Serahkan tempat ini padaku. Dewa Iblis bernama Raja Iblis Api Gelap menjulurkan lidahnya yang seperti kadal dan mengjilat bibirnya, matanya dipenuhi keserakahan. Iblis kasar, darah iblis Brute tidak terbatas, 10 tetes darah jantung sudah cukup untuk memulihkanmu. Kematian darah, keberuntunganmu sangat bagus. Kemudian, dia menambahkan, lempeng darah iblis leluhur telah menyatu dengan esensi darah iblis leluhur. Selanjutnya, ia hanya perlu terus melahap darah manusia dan goblin besar, dan terus menyuntikkan lengki iblis ke dalamnya. Caranya sangat mudah. Lalu, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Aku juga harus keluar dan beristirahat. Raja Iblis Api Gelap berdiri, melangkah ke dalam formasi iblis di samping kolam darah, dan keluar melalui formasi tersebut. Blut Deat melihat ke arah lempeng darah iblis leluhur dan menyeringai, memperlihatkan senyum sinis. Lempeng darah iblis leluhur, kamu akhirnya akan kembali kepadaku, Su Fang. Terlebih lagi, orang suci iblis Fusat telah meningkatkanmu menjadi harta magis roh primordial nomor satu di segudang dunia. Dengan harta magis yang luar biasa, siapa di segudang dunia dapat menghentikanku, Su Fang. Iblis Saint Fusat, terima kasih. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu, tapi aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu di masa depan dan menggunakan hidupmu untuk berterima kasih. Su Fang duduk bersila di samping kolam darah, dan sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji, dan ketika dia yakin bahwa Saint Iblis Fusat tidak memperhatikan tempat ini, dia melepaskan semburan Ki Iblis, menyelimuti lempeng darah Iblis Leluhur, dan kemudian menyimpannya di dalam dewanya. Bukaan. Berdengung. 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 Saat lempeng darah Iblis Leluhur masih berjuang di celah Dewa Su Fang, roh primordial kedua muncul dari kedalaman lubang Dewa Raja Iblis kematian darah. Gelombang energi roh primordial meledak dan memasuki ruang di dalam lempeng darah Iblis Leluhur. Roh primordial melonjak dan berubah menjadi Su Fang berpakaian hitam dalam sekejap. Dewa Matahari Biksu Iblis menempati ruang di dalam lempeng darah Iblis Leluhur dan berteriak dengan marah, beraninya kau, kematian darah. Beraninya kau menyimpan lempeng darah Iblis Leluhur tanpa izin. Apakah kau mendambakan harta ajaib Biksu ini? Kau, kau adalah bukan kematian darah, kamu adalah. Melihat penampilan Su Fang yang familiar, Dewa Matahari Suci Iblis tercengang. Iblis Seinfusa. Roh primordial kedua menunjuk ke arah Dewa Matahari Suci Iblis dan seluruh lempeng darah Iblis Leluhur berubah seketika. Gelombang energi roh primordial tertinggi menyelimuti ruang luas di lempeng darah seperti kekuatan surgawi. Orang Suci Iblis Fusa berseru, Su Fang. Tidak mungkin, orang Suci ini melihat kematianmu dengan mataku sendiri. Ketua aliansi secara pribadi meramalkan bahwa kamu telah mati dan mustahil bagimu untuk hidup kembali. Tidak, auramu berbeda dari Su Fang. Kamu jelas bukan Su Fang. Benar, aku memang bukan tubuh asli Su Fang. Aku hanyalah roh primordial keduanya seleluhur kali ini, tapi lain kali, aku akan mengambil kepala tubuhmu yang sebenarnya. Roh primordial kedua berteriak dengan dingin dan mendominasi. Energi roh primordialnya berubah menjadi sejumlah rantai roh primordial yang melesat ke arah Sein Iblis Fusa. Devil Sein Fusa adalah devil Sein yang sangat tangguh yang bisa bangkit kembali, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah kaisar penentang Dao dari aliansi penentang Dao. Namun, dia hanya bisa dibelenggu oleh roh primordial kedua Su Fang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika bukan karena jiwa yang Santo Iblis Fusa menarik perhatian tubuh aslinya, roh primordial keduanya akan mampu membunuhnya dengan mudah. Setelah menahan jiwa yang dari Santo Iblis Fusa, Raja Iblis Kematian Darah mengulurkan tangannya dan meraih ke arah kolam iblis. Darah di dalam kolam berubah menjadi sungai darah yang mengalir ke tubuhnya. Setelah itu, roh primordial keduanya mengendalikan blood deed untuk masuk ke dalam formasi iblis, dan kemudian mengaktifkan formasi iblis untuk dengan cepat memindahkannya keluar dari kedalaman gunung suci iblis dan masuk ke istana di puncak gunung suci iblis. Kematian darah, kenapa kamu pergi? Siapa yang menyuntikkan ki iblis ke dalam lempeng darah iblis leluhur di kedalaman gunung suci iblis? Dia sangat tidak beruntung, dan dia kebetulan bertemu dengan Raja Iblis Kegelapan segera setelah dia meninggalkan istana. Guru tiba-tiba mengirimi saya pesan dengan roh primordialnya, dan dia meminta saya untuk segera meninggalkan dunia iblis. Raja Iblis blood deed menjawab dengan acuh-ta'acuh dan hendak meninggalkan istana. Raja Iblis Kegelapan seketika menjadi curiga, dan dia berteriak dengan marah, berhenti di situ. Lempeng darah iblis leluhur adalah masalah yang sangat penting bagi guru, jadi bagaimana mungkin dia meminta Anda pergi? Tetap di sini dan tunggu saya melapor kepada guru. Persetan. Tanda iblis berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari mata Raja Iblis kematian darah dan mendarat di Raja Iblis Kegelapan. Energi kutukan kematian yang jahat dan menakutkan menyebabkan ki darah dan ki iblis Raja Iblis Kegelapan dengan cepat layu. Raja Iblis Kematian Darah terbang keluar dari Gunung Iblis Sein. Raungan marah Raja Iblis Kegelapan bergema di seluruh dunia iblis, Raja Iblis Kematian Darah telah mengkhianati guru. Tangkap dia! Suara mendesing! Suara mendesing! 2485 Kematian berdarah, beraninya kamu mengkhianati guru. Kamu pantas mati. Sufang juga bergegas keluar dari Istana Iblis dan menyerang Raja Iblis Kematian berdarah bersama para ahli klan iblis lainnya. Dia bahkan lebih tak kenal takut dibandingkan para ahli klan iblis lainnya. Suara mendesing! Tubuh kematian berdarah tiba-tiba meledak, dan lautan darah menyapu Sufang dan ahli klan iblis lainnya. Iblis mengerikan mungkin menyelimuti segala arah, dan para ahli klan iblis lainnya semuanya mundur. Sufang, sebaliknya, diselimuti oleh api iblis yang mengamuk saat dia bertarung dengan lautan darah. Namun, dia tidak bertahan lama sebelum dia tersapu lautan darah, tubuhnya terkorosi dan berlubang. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Sufang dan Raja Iblis kematian berdarah bertarung, pelat darah leluhur iblis yang terbungkus darah diserap oleh Sufang. Pada saat ini, Raja Iblis Api Gelap dan ahli klan iblis lainnya bergegas mendekat dan menjebak Raja Iblis kematian berdarah. Saat ini, dia berada di dunia Dimensein Fusa, jadi dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan dan tidak bisa melarikan diri. Kematian berdarah, siapa yang memberimu keberanian untuk mencuri harta sihir tertinggi milik orang suci ini? Suara marah Dimensein Fusa bergema di dunia iblis Fusa, dan kekuatan seluruh dunia iblis membelenggu Raja Iblis kematian berdarah. Tubuh Raja Iblis kematian berdarah menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia. Tiba-tiba, api berdarah membakar tubuhnya, dan kidarah jahat melonjak ke langit, mematahkan belenggu di sekelilingnya. Kamu mencuri harta ajaib orang suci ini, dan kamu masih ingin melarikan diri dari dunia orang suci ini. Orang suci ini akan memurnikan jiwa Anda untuk selamanya. Kekuatan dunia yang mengagumkan tiba-tiba turun dan menembus tubuh Raja Iblis kematian berdarah, membelenggunya dari dalam keluar. Saat ini, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Orang suci ini akan menggunakan pencarian jiwa padamu. Mari kita lihat dari mana kamu mendapat keberanian untuk mencuri harta sihir tertinggi orang suci ini. Iblis Sagefuming Evil muncul begitu saja, dan dia melangkah mendekat dengan amarah yang mengjulang tinggi. Siapa yang tahu gelombang? Suara mendesing. Suan Guang Hitam ditembakkan dari kepala Raja Iblis kematian berdarah, mengabaikan kehendak di Mensein Fusa dan kekuatan ilahi, dan juga mengabaikan belenggu dunia Iblis Fusa langsung bersembunyi di kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Adapun Raja Iblis kematian darah, dia segera menjadi mayat hidup. Petapa Iblis Fusa tercengang. Yuan Spirit yang sangat kuat. Siapa orang ini? Hanya ada segelintir ahli di alam semesta yang memiliki Yuan Spirit yang begitu kuat. Belum lagi kekuatan roh primordial kedua, Sufang sudah memutuskan karma takdir dengan alam semesta. Dalam hal budidaya, dia sudah melampaui. Bahkan dunia Dimensage Fusa tidak dapat membelenggu roh primordial kedua sedikitpun. Lempeng Darah Iblis Leluhur Lempeng Darah Iblis Leluhurku telah benar-benar menghilang. Setelah orang suci Iblis Fusa mencari Raja Iblis kematian darah, dia segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan, menyebabkan dunia Iblis Fusa hancur lapis demi lapis. Bahkan Gunung Iblis Sein pun ikut runtuh bersamanya. Tidak ada yang tahu berapa banyak setan yang terbunuh atau terluka karenanya. Apa yang baru saja lolos hanyalah jejak roh primordial, tidak mungkin ia bisa mengambil Lempeng Darah Iblis Leluhur. Lempeng Darah Iblis Leluhur pasti masih berada di dunia Iblis Penakluk. Mari kita lihat bagaimana kau akan bersembunyi di dalamnya. Duniaku. Devil Sein Fusa segera menyatu dengan dunia. Setiap inci ruang dan setiap Iblis di dalam dunia Iblis Fusa tidak bisa lepas dari deteksinya. Tidak, sebenarnya tidak ada jejak aura pelat darah Iblis Leluhur. Iblis Sein Fusa terkejut sekaligus marah. Pada saat ini, pelat darah Iblis Leluhur berada di dalam celah ilahi Sufang dan telah disembunyikan oleh teknik penyusutan kehidupan Sufang. Belum lagi Iblis Sein Fusa, bahkan Master Aliansi Penentang Dau tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Biksu Iblis Fusa menenangkan amarahnya dan dengan hati-hati memeriksa mayat Raja Iblis kematian darah. Dia langsung terkejut dan kaget sekali lagi. Iblis Malam ini jelas merupakan kemampuan ilahi Iblis Malam. Sial! Orang suci Iblis Fusa segera teringat pada penguasa Roda Langit di Roda Langit Yin yang di neraka ke-9. Jadi, orang suci Iblis Fusa menerima begitu saja bahwa penguasa Roda Langit telah mengejar Sufang dan gagal mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, penguasa Roda Langit telah meninggalkan neraka ke-9, menyelinap ke dunia Iblis Fusa dan mencuri lempeng darah Iblis Leluhur. Iblis Malam Iblis Saint Fusa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakan gigi. Lempeng darah Iblis Leluhur adalah harta karun sihir alam ketuhanan yang baru lahir. Devil Saint Fusa telah menghabiskan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitasnya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, itu dicuri oleh Night Demon. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Mustahil bagi Blut Deat untuk mengirim lempeng darah Iblis Leluhur keluar dari duniaku dalam waktu sesingkat itu. Jadi, lempeng darah Iblis Leluhur pasti masih ada di duniaku. Terlebih lagi, Iblis malam pasti mengendalikan klan Iblis lainnya. Biksu Iblis Fusa melepaskan kekuatan sucinya dan menangkap semua ahli Iblis yang berada di bawah komandonya, lalu membuat mereka berlutut di hadapannya. Setelah itu, dia merasakan semua ahli Iblis lagi. Dia tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi. Bahkan Sufang dan Raja Iblis lainnya pun merasakannya dengan cermat. Pada akhirnya, Iblis Saint Fusa akhirnya menemukan sesuatu. Kemana perginya Raja Iblis 6 manifestasi? Dewa Iblis berkata sambil gemetar, Tuan, Raja Iblis 6 manifestasi meninggalkan dunia Iblis Fusa melalui pintu formasi ketika kematian darah sedang melawan Raja Iblis lainnya. Raja Iblis 6 manifestasi memiliki hubungan dekat dengan si pengkhianat darah kematian. Sangat mungkin. Orang suci Iblis Fusa mengulurkan tangannya dan meraih Dewa Iblis. Raja Iblis dari 6 manifestasi. Dia pastilah orang yang membawa lempeng darah Iblis leluhur dari duniaku. Api Iblis keluar dari mata Santo Iblis Fusa dan membakar Dewa Iblis menjadi abu dalam sekejap. Semua ahli Iblis di bawah gemetar ketakutan. Mereka takut kalau Iblis Saint Fusa akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus tinggal di dunia Iblis Fusa. Tanpa keputusanku, tak seorang pun boleh pergi. Iblis Saint Fusa mendengus dingin. Sosoknya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Dia sebenarnya mengejar Raja Iblis 6 manifestasi secara pribadi. Su Fang, yang termasuk di antara para ahli Iblis, mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Raja Iblis 6 manifestasi itu sudah pergi. Kamu tidak akan dapat menemukan bayangannya bahkan jika kamu mencari di seluruh alam semesta. Sedangkan untuk lempeng darah Iblis leluhur. He he. Su Fang kembali ke istana Iblis. Dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Di dalam celah ilahi, roh yang sedang memeriksa lempeng darah Iblis leluhur. Pelat darah Iblis leluhur seukuran telapak tangan ditutupi dengan tanda Iblis yang padat. Itu memancarkan cahaya berdarah yang mengejutkan, ki Iblis, dan kekuatan ilahi roh primordial. Saya tidak menyangka bahwa lempeng darah Iblis leluhur akan dipulihkan dan menjadi harta magis roh primordial nomor satu di alam semesta. Keberuntungan saya sungguh bagus. Su Fang sangat senang saat dia dengan cermat memeriksa lempeng darah Iblis leluhur. Kekuatan roh primordial kedua sudah sangat kuat. Dengan lempeng darah Iblis leluhur ini, siapa yang dapat bersaing dengan Su Fang hanya dengan roh primordialnya? Su Fang memperkirakan bahwa bahkan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran pun bisa melakukan pertarungan roh primordial dengan roh primordial kedua mereka dengan bantuan lempeng darah Iblis leluhur. Bagaimana mungkin Su Fang tidak senang menerima manfaat sebesar itu secara tidak sengaja? Namun, pelat darah Iblis leluhur tidak dapat digunakan untuk saat ini. Roh yang dari biksu Iblis Fusa di dalam lempeng darah Iblis leluhur tidak dapat dipindahkan untuk saat ini. Begitu dia membunuhnya, Iblis Saint Fusa pasti akan merasakannya dan itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Su Fang menyegel roh yang santo Iblis Fusa dengan teknik penyusutan kehidupan. Kemudian, dia mulai bergabung dengan lempeng darah Iblis leluhur secara diam-diam. Tidak lama lagi dia bisa mengaktifkan harta magis roh primordial tertinggi ini. Sekitar tiga tahun kemudian, ketika Demon Saint Fuming Evil kembali ke dunia Iblis, dia secara alami kembali dengan tangan kosong. Kehilangan yang begitu besar membuatnya sangat marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menyalahkan Night Demon atas hal ini. Setelah menerobos layar langit, dia berencana pergi ke negeri sembilan neter lagi untuk mencari penguasa roda langit untuk menyelesaikan masalah. Yuan Shen keduanya juga kembali ke celah dewa tubuh asli Sufang. Yuan Shen kedua Sufang mampu masuk dan keluar dari dunia Iblis Saint Fusa dengan mudah. Setelah melampaui langit dan bumi, Yuan Shen kedua Sufang menjadi sangat kuat. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah setelah kehilangan lempeng darah Iblis leluhur, orang suci Iblis Fusa menyegel dunia Iblis sepenuhnya, sehingga menyulitkan Sufang untuk pergi. Dengan kekuatan Sufang saat ini, tidak sulit baginya untuk dengan paksa mendobrak penghalang dunia Iblis. Namun, itu pasti akan menimbulkan pertempuran besar. Pada akhirnya, Sufang tetap memutuskan untuk tinggal di dunia Iblis dan mencari kesempatan untuk pergi. Dia akan memikirkan cara untuk mengambil kembali token pengawas surga dan kodeks penindasan penjara. KIL 11 Sekitar 300 tahun kemudian, dunia Iblis tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, suara agung Iblis Saint Fusa mencapai telinga setiap pakar ras Iblis. Keluar! Sufang tersapu oleh kekuatan ilahi dan dikirim keluar dari dunia Iblis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di alam. Dia menoleh. Satu juta kilometer jauhnya, ada tirai langit yang membagi langit dan bumi menjadi dua. Dia sebenarnya telah sampai di luar tirai langit. Mungkinkah aliansi penentang Dao akan menyerang tirai langit? Jantung Sufang berdetak kencang. Kemudian, dia merasakannya dan terkejut lagi. Ternyata dia saat ini sedang dalam formasi arrai. Formasi susunannya dibentuk oleh jalinan bekas luka surgawi berwarna merah darah dan memancarkan aura jahat dan aneh. Ada formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sufang, dan setiap formasi susunan memiliki Iblis, Kultifator, atau Goblin besar. Formasi susunannya padat dan terhubung bersama untuk membentuk formasi susunan yang luas dan tak terbatas. Sufang belum pernah melihat formasi susunan yang begitu menakjubkan. Yang paling mengejutkannya adalah formasi susunan itu benar-benar beresonansi dengan enam matahari jahat di langit. Apa yang direncanakan oleh aliansi penentang Dao? Sufang samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merasakan dengan cermat, Sufang menemukan sesuatu yang lain. Ada seorang Kultifator manusia, Iblis, atau Goblin besar di setiap formasi susunan kecil, tetapi tidak ada Dao Devian. Sufang juga menemukan Raja Iblis Langit Utara dan ahli dunia Iblis lainnya dalam formasi susunan di dekatnya. Tidak ada kekurangan ahli tak tertandingi yang sebanding dengan Overgods, tapi tidak ada Dewa Iblis yang dibangkitkan. Pembudidaya manusia lainnya dan Goblin besar dalam formasi susunan juga luar biasa dalam budidaya. Yang terendah adalah di alam Kaisar Ilahi, dan ada juga beberapa Overgods di antara mereka. Terlebih lagi, mereka semua terbelenggu dalam formasi susunan. Mungkin ada lebih dari seratus juta pembudidaya manusia, Goblin besar, dan Iblis yang terbelenggu dalam formasi susunan yang begitu luas. Kemungkinan besar aliansi penentang Dao telah menangkap setidaknya setengah dari ahli alam Dewa di bawah kendali mereka. Apakah Santo Iblis Fusa berencana menggunakan kita sebagai umpan meriam? Sufang akhirnya mengerti, dan hatinya menjadi tenang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, bahkan pemimpin aliansi penentang Dao tidak akan mampu membelenggunya selama dia fokus untuk melarikan diri. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Dao Deviant Alliance. Pakar ras Iblis lain di sekitarnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tidak setenang Sufang. Mereka panik dan mencoba melepaskan diri dari belenggu formasi susunan. Namun, ada banyak sekali susunan yang terhubung bersama. Jika mereka ingin keluar dari formasi susunan, mereka harus memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh susunan. Bahkan penguasa tertinggi pun tidak bisa melakukannya, apalagi mereka. Raja Iblis Langit Utara berteriak, Tuhan, bawahan ini setia kepada Anda. Mengapa Anda melakukan ini? Pakar ras Iblis lainnya dari dunia Iblis Fusa juga berteriak. Suara dingin Biksu Iblis Fusa terdengar, lempeng darah Iblis leluhur Biksu ini telah hilang, dan kalian semua akan dihukum berat. Kebetulan aliansi penentang Dao perlu membuat formasi susunan yang tiada tandingannya untuk menerobos tirai langit. Ini akan berguna. Semua ahli ras Iblis dari dunia Iblis Fusa putus asa. 2486 Alam Dewa Suar Langit Dewa yang tak terhitung jumlahnya dan Bik Goblin berdiri di langit di atas alam dewa. Mereka melihat ke sisi lain Sungai Dua Alam melalui penghalang langit. Mereka bisa melihat zat-zat yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari kemampuan ilahi mengambang di sisi lain Sungai Dua Alam. Sosok-sosok Dao Devian bergerak di sekitar substansi. Jumlah mereka sebanyak semut, dan aura kematian serta kejahatan menutupi langit. Yang paling mengejutkan adalah adanya formasi luas yang mencakup area seluas 1 juta kilometer yang bisa dilihat dengan sekali pandang. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Dao Devian Alliance sedang mempersiapkan serangan terkuat mereka melawan Sky Barrier. Adegan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Aliansi penentang Dao akan membuat pertaruhan terakhir yang gila. Sky Barrier secara pribadi diciptakan oleh eksistensi tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Aliansi penentang Dao tidak memiliki transcendent, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menembus Sky Barrier? Jadi bagaimana jika kita memegang Sky Barrier? Iya, Su Fang telah binasa, dan tidak ada lagi yang bisa memasuki Gunung Surgawi yang agung. Sekalipun penghalang langit tidak pecah, akan sulit menghentikan pergolakan agar tidak terjadi lagi. Siapa yang cukup beruntung untuk bertahan hidup ketika saatnya tiba? Para dewa diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Semua orang merasa putus asa dengan situasi saat ini. Mata semua orang dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Pesimisme menyelimuti alam dewa suar langit dan bahkan setiap sudut alam semesta. Seorang pria parubaya dengan wajah persegi memandang ke arah Sky Barrier dengan ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi matanya yang dalam sedikit dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia adalah penatua pertama dari Aula Hukuman, Zong Yinji. Lord Evil Dominator Tian Du telah binasa, dan saya telah kehilangan pendukung saya di Daodevian Alliance, tetapi selama saya dapat membantu Daodevian Alliance menerobos Sky Barrier, saya pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika Daodevian Alliance penentang mendominasi alam semesta. Zong Yinji tidak bisa menahan perasaan terbakar di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Suansin dan Huang Lingyao juga sedang melihat ke sisi lain sungai dua alam. Mata Suansin dipenuhi kekhawatiran, tetapi ekspresi Huang Lingyao seperti mayat hidup. Seolah-olah runtuhnya dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Diksuan terbang, diikuti oleh Cubing Yan dan banyak murid Yuan Tianong. Selain Diksuan, ada seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah merah menyala dengan pola matahari dewa yang hidup di atasnya, membuatnya tampak seperti matahari terbit. Orang ini tidak hanya tampan, dia juga memiliki aura seorang penguasa dan ketenangan yang sesuai dengan usianya, dan dia memiliki ketajaman dan keagungan yang hanya dimiliki oleh sosok yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura arogan, dan seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa masuk ke matanya. Siapakah orang ini yang berjalan berdampingan dengan Tuan Diksuan? Semua orang di kejauhan memandang dan mendiskusikan pemuda itu. Diksuan bertanya pada Suansin, apakah kamu masih mengkhawatirkan Sufang? Suansin berkata dengan lemah, Sufang akan baik-baik saja. Bahkan penjara hukum ilahi tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi sepuluh kata. Cubing Yan ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berpikir dua kali. Senjata ajaib Sufang telah jatuh ke tangan para penentang, yang cukup untuk membuktikan bahwa Sufang telah jatuh. Saat ini, Suansin mungkin satu-satunya yang percaya bahwa Sufang baik-baik saja. Pemuda di samping Diksuan berkata dengan nada mendominasi, Sufang mungkin telah jatuh, tetapi masih banyak orang jenius di Yuan Tiamong. Mereka mungkin tidak kalah dengan Sufang, dan mereka mungkin tidak dapat memasuki gunung layak surgawi. Yi Tianyang. Kata-kata pemuda itu segera menyebabkan ekspresi Suansin dan Huang Lingyao sedikit berubah, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke orang ini. Siapa orang ini? Dia begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menganggap serius Sufang. Orang ini adalah Yi Tianyang, seorang jenius tiada taraf yang bangkit dalam 10.000 tahun terakhir. Dia terkenal dan tidak lebih lemah dari Diyuan dan Sufang. Dia adalah murid langsung Kaisar Langit yang sejati. Latar belakang, bakat, dan kemampuannya tak tertandingi. Dia memang punya hak untuk menjadi sombong. Ternyata Yi Tianyang adalah murid langsung dari Yang Mulia Kaisar bernama Kaisar Langit yang sejati. Kaisar surgawi yang sejati adalah tokoh dikdaya penyendiri yang sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Baru lebih dari 10.000 tahun yang lalu ketika Sufang jatuh dalam 10 kata, Kaisar Langit yang sejati muncul bersama Yi Tianyang dan mendatangi Yuan Tiamong. Oleh karena itu, Yi Tianyang tidak ikut serta dalam pemilihan jenius di Yuan Tiamong. Setelah datang ke Yuan Tiamong, Yi Tianyang bangkit seperti terik matahari, memamerkan bakatnya yang tiada taraf. Yi Tianyang telah berkultivasi selama hampir 5 juta tahun. Meskipun dia tidak sebaik di Yuan, Dewi Luo, Suan Xin, atau Sufang dalam aspek ini, dia saat ini memiliki kemampuan yang kuat sebagai Lord Tingkat Menengah, melampaui kejeniusan manapun di Yuan Tiamong. Selain itu, Yi Tianyang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di Yuan Tiamong selama 10.000 tahun ini. Begitu dia memasuki Yuan Tiamong, Yi Tianyang melewati pagoda 10.000 mantra tingkat ke-90 sekaligus, memecahkan rekor yang dibuat oleh di Yuan, Sufang, dan yang lainnya saat itu, mengejutkan Yuan Tiamong. Di laut kekacauan, Yi Tianyang bermeditasi selama seribu tahun dan akhirnya menciptakan kemampuannya yang luar biasa, menyebabkan gelombang hampir 10.000 kaki, memecahkan rekor yang dibuat oleh Dixuan saat itu. Bahkan Sufang belum memecahkan rekor ini saat itu. Dalam seribu tahun terakhir, Yi Tianyang memasuki medan Perang Sungai Dua Alam dan membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dari Dao Deviant Alliance. Dia bahkan memiliki rekor pertempuran gemilang dalam membunuh tokoh dikdaya Lord Puncak, dan menjadi salah satu dari seratus tokoh dikdaya teratas di dunia Dewa Suar Langit. Dia hanya kalah dengan Sufang di papan peringkat Merit. Kemunculan Yi Tianyang yang tiba-tiba telah menarik perhatian semua orang. Cubingian sangat tidak senang dengan kata-katanya yang menghina Sufang. Dia mencibir, Yi Tianyang, Sufang memiliki catatan pertempuran dalam membunuh penguasa Jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng di jurang neraka. Apa hakmu untuk meremehkannya? Yi Tianyang tersenyum bangga dan berkata dengan nada dominan, Sufang memang luar biasa. Mungkin dia telah melampau wiku, tapi terus kenapa? Dia hanya orang mati, tidak peduli betapa luar biasa dia, dia milik masa lalu. Suansin mengangkat alisnya, ada rasa dingin di kedalaman matanya. Yi Tianyang melanjutkan, Sufang bisa memiliki kekuatan seperti itu semua karena cermin suci kekacauan primordial. Jika saya memiliki senjata ilahi tertinggi, saya mungkin bisa membunuh pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar dan memasuki gunung surgawi untuk menghentikan pergolakan. Beberapa jenius Yuan Tiamong di belakang Yi Tianyang juga menyanjungnya. Meskipun mereka tidak berani meremehkan Sufang di depan Suansin dan Cubingian, mereka memuji Yi Tianyang setinggi langit. Dixuan memperhatikan dari samping sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Suansin tersenyum ringan. Cubingian sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia katakan. Dengan bantuan air mistis kondensasi Yin, dia menerobos ke alam Overgod dan kekuatannya meroket. Dia telah menantang Yi Tianyang sebelumnya, tetapi hasilnya, tentu saja, dia gagal. Kuat, meskipun Yi Tianyang sangat arogan, dia juga sangat kuat. Di antara banyak jenius Yuan Tiamong, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Beberapa orang bahkan menduga Yi Tianyang memiliki kemampuan melawan Dixuan. Adapun Sufang, seorang jenius yang jatuh, orang-orang perlahan-lahan melupakannya. Namun Huang Lingyao memandang Yi Tianyang dengan dingin. Dia hanya badut, beraninya dia bersaing dengan Sufang. Yi Tianyang berkata, sayang sekali Sufang sudah mati. Saya tidak bisa bertarung dengannya. Sayang sekali. Jika tidak, saya akan bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar jenius nomor satu di semua bidang. Tiba-tiba gelombang. Aura kuat turun dari langit dan menyelimuti seluruh alam dewa suar langit. Semua orang gemetar. Semacam rasa hormat dan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka muncul secara spontan. Sesosok berpakaian putih muncul di langit. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, dia dipuja oleh semua orang. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak sosok terbang keluar dari alam dewa suar langit. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk pada pria berjubah putih itu. Lebih dari 30 penguasa tak tertandingi di antara manusia di seluruh dunia telah muncul. Tatapan pria berjubah putih itu menyapu kerumunan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dan goblin besar di alam dewa suar langit merasa bahwa tatapannya dapat menembus mereka. Perasaan sekecil dan tidak berarti seperti semut tanpa sadar muncul di hati mereka. Kemudian, pria berjubah putih itu berkata dengan anggun, Saya dihau. Salam, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Semua orang berlutut. Bahkan seseorang yang sombong seperti yitian yang berlutut di langit. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran berkata, Aliansi Penentang Dao telah bersiap selama 10 ribu tahun. Perang sudah dekat, dan ini menyangkut kelangsungan hidup semua alam. Pentingnya perang ini sudah jelas. Saya harap itu setiap orang memiliki tekad dan kemauan untuk bertarung sampai mati. Iya. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran melanjutkan, Saya pernah mendengar bahwa beberapa orang mengatakan bahwa kematian Su Fang tidak dapat dihentikan. Bahkan jika kita membunuh semua penentang Dao, kita tidak akan dapat mengubah nasib semua alam. Itu adalah lebih baik tunduk pada Dao Devian dan menentang surga. Jantung semua orang berdetak kencang. Mata-mata dari aliansi penentang Dao yang telah menyusup ke alam Dewa Suar Langit, serta para dewa dan goblin besar yang memiliki pemikiran seperti itu, semuanya gemetar ketakutan. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengelus jenggotnya dan tersenyum tipis, saya bisa memahami pikiran Anda. Tapi apakah kalian semua sudah memikirkannya? Meskipun kamu bisa lolos dari kematian dengan melawan surga Dao, kamu akan menjadi boneka dewa jahat dan pada akhirnya kehilangan dirimu sendiri. Apa gunanya hidup seperti mayat berjalan? Kemudian, dia berteriak dengan anggun, saya lebih baik mati dalam pertempuran daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Banyak kultifator dan bangsawan berseru serempak. Semangat rendah mereka kembali muncul. Ada satu hal lagi yang tidak ingin saya ungkapkan untuk saat ini, tetapi untuk menghilangkan pemikiran tidak realistis beberapa orang dan menghidupkan kembali harapan Anda, saya akan mengumumkannya kepada semua orang hari ini. Keberadaan tertinggi dari perkataan rakyat kekaisaran menyebabkan semua orang dan bahkan goblin besar mengangkat telinga mereka. Harapan untuk menghentikan pergolakan dunia belum hilang. Dalam 80 ribu tahun, seseorang akan memasuki gunung surgawi agung dengan cermin suci kekacauan. Suara mendesing gelombang. Alam dewa suar langit sedang gempar. Saya mendengar bahwa kaisar tertinggi dari aliansi penentang Dao gagal mendapatkan cermin suci kekacauan setelah membunuh Su Fang. Mungkinkah rakyat kekaisaran menemukannya? Bahkan jika mereka melakukannya, siapa lagi selain Su Fang yang bisa menggunakannya dan memasuki gunung langit surgawi? Yi Tianyang. Hanya Yi Tianyang yang memenuhi syarat untuk menggunakan cermin suci kekacauan dan memasuki gunung langit surgawi. Yi Tianyang. Orang ini akan menggantikan Di Yuan dan Su Fang sebagai anak ajaib nomor satu di seluruh dunia. Dialah satu-satunya harapan umat manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Yi Tianyang. Pada saat ini, Yi Tianyang tampaknya menjadi pusat dari seluruh dunia. Bahkan banyak kaisar realm master mengalihkan pandangan mereka ke Yi Tianyang. Ada juga beberapa kaisar master yang memberi selamat kepada kaisar master berjubah merah. Orang ini adalah guru Yi Tianyang, kaisar agung yang sejati. 2487 Untuk sesaat, Yi Tianyang menjadi fokus perhatian semua orang. Betapa megahnya. Melihat reaksi semua orang, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tercengang. Kemudian, dia mengerti dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Semuanya, tolong jangan salah paham. Hanya ada satu orang yang bisa mengaktifkan cermin suci asal dan memasuki gunung langit surgawi. Su Fang. Su Fang. Bukankah Su Fang sudah lama meninggal? Mengapa kamu mengungkit masa lalu sekarang? Semua orang di dunia dewa suar langit terkejut. Mereka tidak mengerti apa arti keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Su Hansin menyadari sesuatu. Matanya tiba-tiba bersinar terang dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia menduga Su Fang belum mati, belum ada berita yang pasti. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan terkejut ketika dia akhirnya menerima konfirmasi? Mata diksuan berkilat tak percaya. Su Fang. Apakah dia benar-benar belum mati? Yi Tianyang tampak seperti baru saja ditampar wajahnya di depan semua orang. Sosok terbangnya menghilang dalam sekejap. Wajahnya pucat seolah dia sangat terhina. Huang Lingyao berkata dengan dingin, kamu meminta penghinaan, badut. Yi Tianyang tampak seperti baru saja ditampar wajahnya. Wajah tampannya langsung memerah. Hanya Kaisar Dao yang berkata dengan suara gemetar, Tuan Di Hao, apakah Su Fang belum mati? Tolong beritahu kami. Nafas dan detak jantung semua orang tiba-tiba berhenti. Mereka memandang keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran dengan mata terbelalak. Saatnya mengumumkan kebenaran. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran membalik tangan kanannya dan lampu minyak hitam muncul di telapak tangannya. Saat lampu minyak menyala, api yang dikeluarkannya membentuk perisai cahaya. Di dalam perisai cahaya, ada sesosok manusia mengambang di dalamnya. Wajah sosok itu sangat hidup. Siapa lagi selain Su Fang? Su Fang. Itulah lampu asal kehidupan Su Fang. Dalam sekejap, keributan terjadi di alam dewa suar langit. Teriakan keterkejutan mengguncang langit dan menyebar ke segala arah. Seluruh alam dewa suar langit dilanda keributan besar. Su Fang tidak mati. Mungkinkah itu semua kebohongan yang dibuat oleh Dao Deviant Alliance? Semua orang sangat terkejut. Mereka sulit percaya bahwa Su Fang masih hidup. Lampu asal kehidupan adalah lampu asal kehidupan yang dinyalakan oleh roh primordial. Jika Su Fang meninggal, lampu asal kehidupan pasti akan padam. Pada saat ini, lampu asal kehidupan Su Fang masih utuh, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Fang masih hidup dan sehat. Dengan kekuatan rakyat kekaisaran yang tak tertandingi, mereka bisa menciptakan apa saja. Namun, mereka masih belum mampu menciptakan kehidupan dan jiwa. Aura takdir dalam lampu asal kehidupan ini tidak diragukan lagi berasal dari Su Fang. Tidak ada yang meragukannya. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran berkata dengan anggun, lampu kehidupan Su Fang telah padam lebih awal karena Su Fang berusaha untuk menerobos menjadi dewa dan menggunakan teknik tertinggi untuk memutuskan karma takdir. Sekarang setelah lampu asal kehidupannya menyala kembali, Su Fang telah berhasil menjadi penguasa dan akan segera muncul. Karena Su Fang belum mati, akhir dari aliansi penentang Dao akan segera tiba. Kaisar ini mengetahuinya, bagaimana bisa bocah nakal Su Fang itu mati begitu mudah. Kaisar Sang Kiyu tertawa keras, dan tawanya mengguncang seluruh alam dewa suar langit. Kaisar lainnya juga tertawa keras. Bahkan kaisar tertinggi yang hanya ingin memusnahkan Su Fang harus memaksakan diri untuk tersenyum. Suansin tiba-tiba merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Tubuhnya terasa sangat rileks, dan air mata mengalir di matanya yang dingin. He he, sepertinya aku tidak akan bisa lepas dari anggur yang aku janjikan pada Su Fang di sembilan neraka. Kaisar Sang Kiyu tertawa terbahak-bahak. Chu Bingyan juga bersemangat. Sembilan kaisar dari aliansi penentang Dao, dan bahkan master aliansi penentang Dao sendiri, tidak dapat membunuh Su Fang. Apakah ada orang jenius di berbagai dunia, atau bahkan kaisar tertinggi itu, yang dapat dibandingkan dengan Su Fang? Sungguh menggelikan, beberapa orang sebenarnya ingin menggantikan Su Fang. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Wajah Yi Tianyang menjadi pucat. Kemudian, dia kembali tenang, dan semangat juang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Lebih baik lagi Su Fang tidak mati. Setelah pertempuran, aku, Yi Tianyang, akan memberitahu dia siapa jenius nomor satu di segudang dunia. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mati? Ini benar-benar mustahil. Gelombang besar melonjak di hati Zhong Yinji, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Berita bahwa Su Fang masih hidup membuat banyak dewa dan goblin besar yang putus asa menjadi bersemangat. Suasana suram dan putus asa yang menyelimuti alam dewa suar langit sebelumnya telah benar-benar lenyap. Kehidupan dan kematian satu orang dapat mempengaruhi naik turunnya banyak sekali dunia. Di berbagai dunia, selain Su Fang, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk mengguncang banyak sekali dunia? Melihat kerumunan yang bersemangat, para jenius Yuan Tiangong sangat iri. Jika seorang kultifator dapat mencapai level Su Fang dalam hidupnya, mereka dapat mati tanpa penyesalan. Kehidupan dan kematian satu orang dapat mempengaruhi naik turunnya banyak sekali dunia. Su Fang, kecemburuan yang kuat dan semangat juang melonjak di mata Yi Tianyang. Su Fang, aku harap kamu dapat segera kembali. Aku, Yi Tianyang, akan menginjak kepalamu dan mencapai reputasi tertinggiku. Saat eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran mengumumkan bahwa Su Fang masih hidup, alam dewa suar langit menyapu kemerosotan mereka sebelumnya dan bersiap menghadapi serangan hirup pikuk aliansi penentang Dao dengan sekuat tenaga. Berita tersebut menyebar ke bidang lain dan wilayah bintang di alam dewa. Para ahli dan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya awalnya berencana untuk mundur dan bersembunyi di ruang terpencil dan gelap dengan harapan dapat menghindari bencana yang akan datang. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang masih hidup dan masih ada harapan bagi banyak sekali dunia, para pembudidaya ini dan goblin besar bergegas ke alam dewa suar langit untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang akan mengguncang dunia yang akan datang yang akan menentukan nasib banyak sekali dunia. Banyak Big Goblin yang liar dan buas bahkan keluar dari alam iblis dan datang ke alam dewa suar langit. Kiel 11 Ada lebih banyak lagi kultifator dan dasmon hebat yang berencana untuk tunduk pada aliansi penentang Dao karena putus asa. Ada juga beberapa klan roh dan ras eksotis lainnya. Bahkan ada beberapa kekuatan jahat. Namun, mereka semua menyerah pada gagasan untuk tunduk pada aliansi penentang Dao dan bergegas ke dunia dewa suar langit sebagai persiapan untuk melawan aliansi penentang Dao sampai mati. Penjara Frost yang luas Kepala Balai Hukuman, Zong Yin Ji, secara pribadi datang ke penjara Frost Besar. Suara mendesing gelombang. Satu demi satu sosok dikirim ke penjara Frost. Saat mereka muncul, mereka segera dibelenggu oleh kekuatan ilahi penjara Frost Besar dan disegel dalam es. Ada Dao Devian, iblis, dan eksistensi kuat lainnya dari dunia gelap yang secara otomatis dikirim ke penjara Frost Besar oleh Tirai Langit. Ketika mereka melewati Tirai Langit untuk memasuki alam dewa suar langit, aura mereka dikenali oleh Tirai Langit dan secara otomatis dikirim ke penjara Embun Beku Besar untuk ditekan. Sejak Tirai Langit diciptakan, penentang Dao yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menyelinap ke alam dewa suar langit, tetapi mereka semua ditekan di penjara Embun Beku Luas dan pada akhirnya terbunuh. 15 menit kemudian, lebih dari seribu ahli dari Dao Devian Alliance dikirim ke penjara Fast Frost. Yang terlemah di antara mereka adalah hierark, dan bahkan ada tiga ahli tak tertandingi yang merupakan Overgod Puncak. Zong Yin Ji dan Dao Devian di bawah komandonya yang menyelinap ke alam dewa suar langit mengaktifkan formasi dan melepaskan Dao Devian dari belenggu mereka. Dengan sekelompok besar ahli yang menyelinap ke alam dewa suar langit dan memberikan pukulan fatal kepada para pembudidaya manusia pada saat kritis, Tirai Langit akan runtuh dengan sendirinya. Bahkan jika Su Fang tidak mati, lalu kenapa? Dunia manusia tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Zong Yin Ji sangat sombong. Tiba-tiba gelombang. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan dan menyapu para ahli dari Dao Devian Alliance di penjara Fast Frost dengan cahaya ilahi. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Hanya seikat kentang goreng kecil. Saya pikir saya akan dapat menangkap beberapa ikan besar, tetapi saya tidak menyangka bahwa tidak ada satupun kaisar yang akan muncul. Seluruh tubuh Zong Yin Ji gemetar seperti tersambar petir. Xiao Ingin. Orang tua bermartabat dengan tatapan dingin adalah kaisar tertinggi yang bertanggung jawab atas alam dewa suar langit, Xiao Wanting. Zong Yin Ji segera menyadari bahwa rencananya telah terungkap, dan dia terkejut. Dia membakar vitalitas, jiwa, dan energi ilahi dalam upaya untuk melarikan diri dari penjara Frost Besar. Para penentang Dao yang baru saja tiba di penjara Frost Besar juga putus asa, dan mereka melepaskan kekuatan terbesar mereka dalam upaya untuk keluar dari penjara Frost Besar. Sekelompok semut mencoba melarikan diri dari kaisar ini. Xiao Wanting tersenyum acuh tak acuh dengan jijik. Petir menyambar dari matanya, dan itu langsung menyelimuti Zong Yin Ji dan semua penentang Dao di dunia guntur dan kilat yang menakutkan. Zong Yin Ji masih tidak mau menyerah, dan dia berteriak dengan keras, saya sudah lama berada di alam Dewa Suar Langit, dan saya memegang kekuatan besar di tangan saya. Bagaimana Anda bisa melihat melalui saya? Xiao Wanting mendengus dengan nada menghina. Su Fang menyamar sebagai goblin besar Yuan Li dan memasuki alam Dewa Suar Langit. Saya mengetahui identitas Anda sejak Anda masuk, tetapi Anda sama sekali tidak menyadarinya. Anda menampilkan penampilan canggung seperti badut, tetapi Anda benar-benar tidak sadar. Kaisar ini telah mengawasimu sejak awal, dan inilah waktunya untuk menjaring-jaring hari ini. Su Fang. Su Fang terkutuk itu lagi. Zhong Yinji meraung marah dan putus asa. Dia berpikir bahwa dia telah melakukannya tanpa ada yang menyadarinya, tetapi ternyata mereka telah mengetahuinya sejak lama. Segala sesuatu yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun berada dalam kendali alam Dewa Suar Langit, dan itu membuatnya merasa seperti telah benar-benar dipermalukan. Kebenciannya pada Su Fang sangat besar. Su Fang adalah musuh bebuyutan Dao Devian sepertimu. Dengan adanya dia, kalian bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidup kalian, apalagi menerobos tirai langit. Petir destruktif melonjak di dunia dan menimpa Dao Devian. Dalam sekejap mata, lebih dari seribu penentang Dao, termasuk Zhong Yinji, dimusnahkan. Xiao Wanting menarik kekuatan sucinya dan berteriak dengan dingin, Fast Frost, keluarlah dan temui kaisar ini. Cahaya dingin menyala, dan sosok Fast Frost Emperor dengan cepat terwujud. Penjara Fast Frost adalah penjara yang dia ciptakan sendiri, jadi wajar jika dia merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari kesalahannya, jadi dia buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Wanting. Kaisar ini telah gagal dalam tugasnya. Tolong hukum aku, Kaisar Xiao. Xiao Wanting berkata dengan dingin, menghukum. Huh. Fast Frost, kamu gagal mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Su Fang, dan kamu mencoba membunuh rekan Dao Su Fang, Su Hansin. Sekarang, biarkan Dao Devian ini masuk ke dunia ilahi suar langit. Apakah Anda mencoba menentang Dao? Xiao Wanting, kaisar ini melakukan kesalahan dan salah menilai Zhong Yinji, yang menyebabkan para penentang Dao menyelinap ke dunia ilahi suar langit. Kamu, beraninya kamu menuduh kaisar ini menentang Dao. Kaisar embun beku besar menjadi marah. Kekosongan di sekitarnya membeku dan hancur oleh aura sedingin esnya. Fast Frost, kamu bisa berbicara dengan Lord Di Hao tentang alasanmu, kata Xiao Wanting dengan dingin. Xiao ingin berkata dengan dingin. Cahaya bersinar di matanya dan bayangan kekuatan ilahi keluar. Itu berubah menjadi rantai petir dan hendak membelenggu kaisar kuil. Kaisar embun beku besar ragu-ragu sejenak dan menyerah untuk melawan. Dia membiarkan rantai petir memasuki tubuh dewa dan celah dewa. Tentu saja, dia tidak mau menyerah. Dia berteriak dengan marah, kaisar ini menolak menerima. Xiao Wanting menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fast Frost, apa kau tidak mengerti? Aku membelenggumu bukan karena semut-semut yang menyelinap ke dunia ilahi suar langit, tapi karena tindakanmu sebelumnya. Kaisar embun beku besar telah tercerahkan. Dia mengejar Suansin dan Huang Lin Yao dalam upaya mencuri harta Sufang. Sekarang Sufang telah kembali dari kematian, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak akan membelenggunya. Bagaimana mereka bisa memberi penjelasan pada Sufang? Ketika dia memikirkannya lebih dalam lagi, keberadaan kaisar klan yang tak tertandingi melakukan ini untuk melindunginya. Jika Sufang kembali, dia akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Dia bahkan berani menyinggung keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran. Bagaimana dia bisa membiarkan kaisar embun beku besar pergi? Setelah membelenggu kaisar embun beku besar, 2488. Berita bahwa Sufang masih hidup telah menyebar keseberang sungai Dua Alam. Di ruang waktu yang telah dibuka oleh kemampuan tertinggi, peti mati hitam mengambang di ruang waktu. Itu memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan semua kehidupan, dan ada diagram anak panah yang jatuh dari langit. Lebih dari selusin sosok berdiri dengan hormat di sekitar peti mati. Ada Dao Devian dari Dao Devian Alliance, dan ada juga eksistensi tangguh yang sebanding dengan kaisar dari ras iblis dan kekuatan jahat lainnya. Sufang, masih hidup, tawa master aliansi penentang Dao yang penuh dengan ejekan terdengar dari dalam peti mati. Sepertinya orang-orang kekaisaran kehabisan akal. Mereka benar-benar menemukan metode seperti itu untuk menipu banyak sekali dunia dan meningkatkan moral mereka. Iblis Saint Fu saat tertawa aneh. Saya secara pribadi menyaksikan kematian Sufang di sepuluh dunia bawah, dan ketua aliansi secara pribadi menyimpulkan bahwa Sufang pasti sudah mati. Kini, dunia manusia sebenarnya mengklaim bahwa Sufang masih hidup. Sungguh menggelikan. Kaisar lain dari aliansi penentang Dao juga tertawa terbahak-bahak. Suara master aliansi penentang Dao terdengar dari dalam peti mati hitam. Formasi pemusnahan kehidupan sembilan matahari yang telah kami persiapkan selama sepuluh ribu tahun telah selesai, dan menerobos penghalang langit sudah dekat. Segudang dunia berada di bawah kendali aliansi penentang Dao, dan dewa jahat tertinggi akan melepaskan diri dari belenggunya. Jadi, meskipun Sufang telah hidup kembali, bagaimana dia bisa menentang surga? Setelah itu, banyak perintah terdengar dari dalam peti mati. Kusuan, bekerja samalah dengan Lord Motian dan masuki dunia ilahi suar langit saat pertempuran dimulai. Kita akan bekerja sama dari dalam dan luar untuk menerobos penghalang langit dalam sekali jalan. Fusa, kamu bertugas menjaga formasi pemusnahan kehidupan sembilan matahari. Ini terkait dengan hasil pertempuran ini, jadi kamu benar-benar tidak boleh membiarkan kesalahan terjadi. Master Roda Langit telah meninggalkan sembilan dunia bawah dan mencuri cakram darah iblis leluhur Fusa. Delapan kaisar ekstrim yang tertinggal di sepuluh dunia bawah telah bina satan paalasan. Kirimkan para ahli untuk menyelidikinya. Petik 2 petik 2 Perintah yang dikeluarkan oleh Master Aliansi Penentang Dao berarti pertempuran yang akan menentukan nasib banyak sekali dunia telah dimulai. Sekitar 50 tahun. Sufang yang duduk bersila di dalam formasi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah altar berwarna merah darah yang melayang di tengah formasi besar itu. Siluet muncul dari kehampaan, mengelilingi altar berwarna merah darah di udara. Yang mulia kaisar, semuanya adalah yang mulia kaisar. Totalnya ada 21. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Dao Devian? Sufang kaget saat merasakan aura sosok itu. Master Aliansi Penentang Dao belum menunjukkan dirinya, dan Iblis Leluhur Terkuat dari Ras Iblis juga belum menunjukkan dirinya. Tentu saja, mereka sedang menunggu saat paling kritis dalam pertempuran untuk bertindak. Sufang merasakan dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan aura takdir. Sebenarnya, dia telah memutuskan karma takdirnya dengan Dao Surga, jadi tak seorang pun selain Transcendent yang bisa merasakan aura takdirnya. Namun, dia berada di bawah pengawasan para ahli Dao Devian, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. 21 Kaisar dari Aliansi Penentang Dao membentuk segel tangan pada saat yang sama dan mengaktifkan formasi di altar berwarna merah darah. Membelanjakan. Cahaya merah tua yang dipenuhi aura jahat melonjak ke langit dari altar mantra dan menghilang ke Cakrawala. KIL 11 Dalam sepersekian detik Di titik tertinggi di langit, enam matahari darah yang mengelilingi matahari dewa tiba-tiba meredup. Semua pembudidaya, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya merasa seolah-olah dunia akan dihancurkan. Siapa? Siapa? Ci, 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 ci. Cahaya merah menyala dari enam matahari darah dan langsung turun di sekitar sungai dua alam. Bahkan langit sama sekali tidak mampu menghalangi cahaya matahari darah dan ruang tak berujung diselimuti oleh cahaya merah. Di mata semua orang, dunia telah berubah warna, dan mereka jatuh ke dunia yang jahat. Aura alami dunia sepenuhnya ternoda oleh aura jahat dan kejam ini, dan hukum juga diubah. Seolah-olah dunia telah berubah dalam sekejap. Su Fang kaget saat merasakan aura darah matahari. Aliansi penentang dao sebenarnya telah menggunakan formasi untuk memanfaatkan kekuatan matahari darah dan si yang untuk menyelimuti ruang angkasa. Big Goblin adalah orang pertama yang tidak mampu menahan aura si yang. Mereka langsung kehilangan kendali atas jiwa mereka dan jatuh ke dalam keadaan hirup pikup dan kekerasan, dan mereka melancarkan serangan liar terhadap lingkungan sekitar mereka. Alam Dewa Suar Langit langsung mengalami kekacauan. Inikah yang telah dipersiapkan oleh Dao Devian Alliance selama 10.000 tahun. Permainan anak-anak. Orang-orang kekaisaran tertinggi tiba di langit di atas alam Dewa Suar Langit. Kekuatan ilahi melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh alam Dewa Suar Langit, menghilangkan sebagian besar aura si yang semua dewa dan Big Goblin merasa seolah-olah mereka telah kembali ke alam dari ruang waktu yang jahat, dan Big Goblin dengan cepat kembali ke keadaan normal. Di seberang sungai dua alam, Goblin besar yang terbelenggu dalam formasi tidak seberuntung itu. Mereka kembali ke bentuk aslinya dan dengan ganas menyerang formasi di sekitar mereka. Namun, formasi di sekitar mereka sangat kokoh, dan Big Goblin seperti capung yang menabrak pilar batu. Tubuh mereka hancur berkeping-keping saat menabrak formasi, bahkan ada yang tewas di tempat. Aliansi penentang Dao jelas telah mempersiapkan lebih dari ini. Sufang berspekulasi di dalam hati. Seperti dugaan Sufang. Di atas sungai dua alam, cahaya merah melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi enam bintang merah. Mereka memancarkan cahaya merah tua, dan mereka persis sama dengan enam matahari darah di langit. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan penglihatannya yang luar biasa menyapu proyeksi Xie Yang. Ledakan. Dia melihat api merah yang jahat dan membara menyala dan mendidih, dan sama-sama dia bisa melihat garis besar makam di dalam api. Sebelum Sufang dapat melihat lebih dekat, niat yang sangat jahat mengikuti pandangan Sufang dan menyapu ke arah celah ilahi, ingin melahap roh primordialnya. Dia merasa niat jahat itu seperti banjir besar, dan roh primordial Sufang yang sangat kuat seperti kolam kecil yang akan ditelan banjir dalam sekejap. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, potong takdir. Sufang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memotong aura takdir, yang memotong niat jahat untuk menyerang celah ilahi miliknya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Seluruh tubuh Sufang tampak tertutup es, dan hatinya kacau. Enam matahari darah ini bukanlah enam matahari Xie yang ada di langit, tetapi mereka adalah proyeksi dari Xie Yang. Sebenarnya ada makam yang tersembunyi di Xie Yang. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat rahasia Xie Yang, jadi dia tentu saja terkejut. Proyeksi enam matahari berdarah tergantung tinggi di langit. Medan perang sungai dua dunia di luar kanopi telah sepenuhnya berubah menjadi dunia darah. Energi jahat memenuhi dunia, mengubah hukum dunia dan mencemari aura alam dunia. Bahkan kanopi yang sangat kuat di langit terus-menerus dilemahkan oleh kekuatan proyeksi enam matahari darah. Semua penggarap, goblin besar, iblis, dan semua bentuk kehidupan yang lahir di dunia, termasuk iblis dan keberadaan jahat dari aliansi penentang dao yang bukan penentang dao, dengan cepat ditekan, dan kekuatan hidup mereka terus-menerus terkuras abis. Dunia berwarna merah darah ini adalah zona terlarang bagi semua bentuk kehidupan, tetapi para penentang dao yang telah menghidupkan kembali ahli mereka dan melawan penentang dao menjadi lebih kuat di dunia yang diciptakan oleh siye yang ini, dan aura mereka tiba-tiba meroket. Jika saya gagal memasuki gunung layak surgawi, alam semesta akan jatuh ke dalam situasi ini. Ini benar-benar bencana. Sufang bisa melihat masa depan alam semesta dari dunia berwarna merah darah ini. Begitu dewa jahat turun dan melahap dao surgawi, dia akan mendominasi alam semesta. Pada saat itu, alam semesta akan menjadi seperti ini, dan tidak seperti yang diklaim oleh para penentang dao, di mana mereka akan bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Ledakan. Aura halus dan halus turun dari siye yang di langit dan mendarat di altar. Pada saat yang sama, 20 kaisar dari aliansi penentang dao membentuk segel untuk mengaktifkan altar lagi, dan formasi pembasmi kehidupan sembilan matahari yang sangat besar diaktifkan. Formasi kecil yang paling dekat dengan altar juga diaktifkan, dan para penggarap manusia, goblin besar, dan iblis yang terbelenggu dalam formasi tersebut memiliki vitalitas yang merembes keluar dari tubuh mereka secara tak terkendali. Mereka berubah menjadi untayan vitalitas yang diserap oleh formasi. Kemudian, formasi tersebut akan terus mengirimkan kidara ini ke altar mantra. Mendesis, mendesis. Adegan ini sangat mengejutkan dan menakutkan. Formasi tempat Sufang berada belum diaktifkan. Dia memperhatikan bahwa vitalitas para penggarap di bawah alam hirarki, goblin besar, dan iblis sedang dilahap. Namun, jumlahnya sangat banyak sehingga Sufang memperkirakan vitalitas puluhan juta makhluk hidup telah habis dimakan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ini tidak berarti bahwa aliansi penentang Dao berencana melepaskan makhluk hidup di atas alam hirarki. Mereka berencana menyimpannya untuk yang terakhir. Apa yang direncanakan oleh aliansi penentang Dao? Mungkinkah? Sufang merasakan aura takdir yang familiar dari aura halus yang turun. Itu persis sama dengan kehendak dewa jahat yang turun ke dunia besar di medan perang dewa dan iblis, tapi itu seribu atau sepuluh ribu kali lebih kuat. Sufang terkejut ketika dia menyadari rencana Dao Deviant Alliance. Itulah aura dewa jahat. Aliansi penentang Dao berencana menggunakan formasi dan vitalitas makhluk hidup untuk membuat kehendak dewa jahat turun ke tempat ini. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran di dunia dewa suar langit juga telah menyadari hal ini dengan jelas, dan dia segera berteriak, semua kaisar, keluarlah dari tirai langit dan hancurkan formasi itu untuk menghentikan dewa jahat turun ke dunia ini. Keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran memimpin lebih dari tiga puluh kaisar, dan lima di antaranya adalah orang suci agung dari ras iblis yang sebanding dengan kaisar. Mereka melewati tirai langit dan menyerbu menuju formasi besar di sisi lain sungai dua alam. Di Hao, dewa jahat tertinggi akan segera turun. Kalian manusia harus tunduk dengan patuh. Jika tidak, setelah tirai langit ditembus, semua manusia, termasuk kamu, akan menjadi makananku. Suara pemimpin penentang Dao sepertinya datang dari dalam neraka, dan suaranya masih bergema di sekeliling ketika panah hijau melesat dengan keras dari luar angkasa dan langsung muncul di hadapan keberadaan tertinggi dari klan kekaisaran. Itu adalah sebuah anak panah. Ia mampu menembak jatuh matahari dewa, menghancurkan dunia, dan memusnahkan semua makhluk hidup. Para kaisar di sekitar eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran terpengaruh oleh aura panah tersebut. Dalam sekejap, ilusi mengerikan tentang matahari ilahi yang ditembak jatuh dan langit runtuh muncul di depan mata mereka. Hampir sepersepuluh dari vitalitas, vitalitas, roh asal, dan energi mereka hilang dalam sekejap. Terlebih lagi, ini hanyalah efek dari panah tersebut. Jika mereka menghadapinya secara langsung, tidak ada yang bisa menghentikannya. Merusak. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran memiliki ekspresi serius di wajahnya. Gambaran gunung surgawi muncul di matanya saat dia mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk panah hijau dengan jari telunjuknya. Matahari, bulan, dan bintang berputar di sekitar ujung jarinya, menyebabkan cuaca berubah. Jari itu sepertinya telah memadatkan semua energi alam dan membawa kekuatan ilahi dao surgawi saat mengetukkan anak panah. Ledakan. Anak panah itu hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan ilahi dari eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran juga runtuh, tapi dia berdiri di sana tanpa bergerak. Jubah putihnya berkibar, dan dia tampak seperti perwujudan dao surgawi. Seperti yang diharapkan dari ahli nomor satu dari rakyat kekaisaran, seorang ahli tertinggi di bawah alam transcendent. Dia mampu dengan mudah membubarkan serangan kuat dari pemimpin dao devian. Peti mati hitam meluncur keluar dari kehampaan, dan langit serta bumi mereduk. Di saat yang sama, sosok berjubah hitam keluar dari kehampaan. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan dan tampak muda, namun matanya mengandung usia yang tak terbatas. Sepertinya dia sudah ada selamanya. Auranya kosong seolah dia bukan milik dunia ini. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura bermartabat tertinggi yang membuat langit dan bumi tunduk, dan itu membuat semua orang merasa seperti semut. Iblis Leluhur 2489 Iblis Leluhur Iblis pertama yang lahir setelah langit dan bumi terbelah telah muncul. Meskipun ini adalah pertama kalinya Sufang melihat Iblis Leluhur, dia bukanlah orang yang asing dengannya. Sufang pernah membunuh sisa wasiat yang ditinggalkan oleh Iblis Leluhur di dunia besar di wilayah Suci Vingot. Iblis Leluhur memberi Sufang perasaan bahwa auranya kosong, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada rakyat kekaisaran dan pemimpin penentang Dao. Dia telah mengambil satu langkah keluar dari kekangan langit dan bumi, dan dia telah mencapai ketinggian yang mengejutkan yaitu setengah langkah dari transendensi. Orang-orang kekaisaran berteriak dengan dingin, Iblis Leluhur, kamu dilahirkan dari langit dan bumi, namun kamu sebenarnya ingin menentang Dao dan rela menjadi boneka dewa jahat itu. Iblis Leluhur tersenyum dengan santai, aku sudah ada sejak langit dan bumi terbelah, tapi aku tidak pernah bisa melampaui dan terkekang di dalam kurungan langit dan bumi ini. Lord Descendan telah berjanji bahwa dia akan membantuku melampaui batas begitu dia mengambil alih surga Dao. Jadi, kenapa aku tidak bisa tunduk padanya dan menjadi bonekanya? Eksistensi ras raja tertinggi meraung dengan keras, tak tahu malu. Iblis Leluhur mendengus dengan nada menghina, penguasa surgawi akan segera jatuh, dan Dao surga akan digantikan oleh keturunan Lord. Mungkinkah Anda ingin saya dikuburkan bersama penguasa surgawi? Tidak ada gunanya bicara, tidak bisa melawan surga. Orang-orang kekaisaran berteriak dengan cara yang mendominasi. Da Yi. Pemimpin Dao Devian sebenarnya adalah Da Yi yang telah bangkit. Perkataan rakyat kekaisaran menyebabkan gelombang seru di dunia Dewa Suar Langit. Su Fang juga sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin Dao Devian sebenarnya adalah Da Yi yang telah menembak jatuh sembilan matahari. Orang-orang kekaisaran meletus dengan kekuatan ilahi, dan aura kuat surga Dao beredar tanpa henti berubah menjadi alam semesta yang tampak nyata. Itu mengisolasi aura matahari darah dan menghancurkan pemimpin Dao Devian. Jika, jika, merasa. Di atas peti mati hitam, sebuah anak panah yang dimasukkan ke dalam matahari Dewa mengeluarkan suara mendengung saat melesat menuju keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran, menghancurkan dunianya. Orang-orang kekaisaran tertinggi terlibat dalam pertempuran dengan pemimpin Dao Devian. 30 lebih kaisar lainnya dibagi menjadi dua kelompok. Hampir 20 kaisar manusia dan sage agung bergabung untuk menyerang iblis leluhur. Selusin soveren yang tak tertandingi lainnya menyerbu menuju altar. Selain iblis Saint Fusa, 20 ahli rilem kaisar yang mulia lainnya dari aliansi penentang Dao semuanya telah menyerang. Untuk sementara waktu, pertempuran besar yang mengguncang dunia terjadi di langit di atas sungai dua alam. Kaisar agung adalah eksistensi kelas atas di alam semesta, sedangkan rakyat kekaisaran adalah eksistensi tertinggi. Master aliansi penentang Dao dan leluhur iblis leluhur adalah ahli tertinggi yang hampir melampaui batas. Pertarungan di antara mereka menyebabkan ruang angkasa hancur, hukum runtuh, dan dunia dilenyapkan. Kekuatan rakyat kekaisaran sedikit lebih rendah daripada pemimpin Dao Devian, tetapi mereka tidak dirugikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, iblis leluhur bahkan lebih kuat. Dia hanya ditekan oleh serangan gabungan dari hampir 20 kaisar, dan mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Sementara itu, selusin kaisar manusia yang menyerbu menuju altar dihentikan oleh kaisar dari aliansi penentang Dao, dan mereka tidak bisa mendekati altar sama sekali. Ada juga kaisar yang menyerang arrai pemusnahan sembilan matahari di sekitar altar, tetapi mereka hanya menyebabkan susunan itu sedikit bergetar. Kiel 11 Arrai ini dihubungkan oleh arrai yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali seseorang memiliki kekuatan besar yang dapat mengguncang seluruh susunan, mustahil untuk menembusnya. Namun, harta ajaib kaisar manusia mampu menunjukkan kekuatan besar terutama karena netersen dimasukkan ke dalamnya, dan mereka memiliki kemampuan untuk menekan Dao Devian. Setelah menyerap vitalitas dan darah para penggarap, goblin besar, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, sosok buram dengan cepat mengembun di altar. Kita harus menghancurkan altar. Kalau tidak, manusia akan berada dalam bahaya begitu dewa jahat membentuk tubuh fisik. Sufang menatap ke arah altar, dan matanya yang dalam bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Tiba-tiba, saat Sufang hendak menyerang, seorang lelaki tua keluar dari kehampaan. Orang tua itu sepertinya datang dari luar angkasa, dan dia melangkah melalui dunia darah dan cahaya untuk tiba di altar dalam sekejap. Penjaga gunung Sufang segera menepis gagasan menyerang ketika dia melihat lelaki tua itu. Bagaimana mungkin altar tidak dihancurkan ketika penjaga gunung menyerang secara pribadi? Namun, Sufang menganggapnya sangat aneh. Aliansi penentang Dao tahu bahwa manusia memiliki Transcendent, dan anggota terkuat dari aliansi penentang Dao adalah master aliansi penentang Dao dan iblis leluhur. Segala skema dan siasat akan sia-sia jika seorang Transcendent mengambil tindakan. Jadi, mengapa aliansi penentang Dao mengabaikan konsekuensinya dan menciptakan susunan besar untuk melancarkan serangan terakhir ketirai langit? Denganku di sini, para penentang Dao bisa melupakan untuk melangkah ketirai langit. Proyeksi kekuatan ilahi muncul dari mata penjaga gunung, dan dengan cepat berubah menjadi gunung surgawi yang mengjulang tinggi dan megah. Itu membawa kekuatan ilahi tertinggi yang bisa menyegel alam semesta saat ia jatuh ke altar. Uff! Proyeksi yang belum sepenuhnya terkondensasi dan altar di bawahnya langsung hancur berkeping-keping dan menjelma menjadi ketiadaan. Di saat yang sama, formasi besar di sekitar altar juga bergetar hebat. Formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan para pembudidaya, goblin besar, dan ahli iblis dalam formasi tersebut terguncang sampai mati. Namun, seluruh formasi belum runtuh sepenuhnya. Keberhasilan yang begitu mudah dalam satu serangan membuat semua orang sangat terkejut. Tawa liar dan puas diri dari Master Aliansi Penentang Dao terdengar dari dalam peti mati hitam. Penjaga gunung, dasar anjing tua. Kamu tidak menjaga gunung surgawi dengan benar dan malah datang ke Sungai Dua Alam. Betapa bodohnya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku menghabiskan sepuluh ribu tahun dan mengorbankan banyak sekali nyawa untuk menciptakan formasi agung sembilan matahari demi memungkinkan dewa jahat tertinggi turun ke dunia. Aku telah ditipu. Sial. Penjaga gunung sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba, cahaya ilahi di sekelilingnya berubah. Sosoknya bersinar dan dia menghilang tanpa jejak. Para ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran dan para ahli kaisar rilem berhenti menyerang dan semua alis mereka bersatu erat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan penjaga gunung panik, mereka menyadari bahwa situasinya agak buruk. Su Fang tidak terkejut sama sekali dan kemudian dia menyadari dan langsung mengangkat kepalanya karena terkejut. Yang mengejutkan, bercak darah lain muncul di sekitar matahari ilahi yang memberi makan segala sesuatu di dunia dan enam matahari lainnya di langit. Rasanya seperti setetes darah tiba-tiba mewarnai langit menjadi merah dan dunia telah berubah menjadi lautan darah yang sepenuhnya menghilangkan sinar matahari ilahi. Seluruh langit sebenarnya telah berubah dari siang ke malam dalam waktu singkat dan hanya retakan yang terbentuk oleh pancaran sinar matahari yang terlihat samar-samar. Dunia langsung tertutup kegelapan. Pikiran Su Fang menjadi kosong. Matahari darah ketujuh telah terbit ke langit. Di langit yang gelap, Blutsun berwarna merah tua yang sepertinya terkondensasi dari darah gelap dengan cepat mengembun di langit. Aura kematian dan kekerasan yang sangat jahat langsung menyelimuti dunia dan memenuhi setiap sudut alam. Tujuh matahari jahat yang terkondensasi dari darah hitam mengelilingi matahari dewa dan sepertinya mereka akan menutupi sinar matahari dewa dan pada akhirnya mencemari dan merusaknya. Ada total delapan matahari jahat yang menggantung tinggi di langit. Mengaum, 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 mengaum. Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya memiliki delapan matahari darah di mata mereka dan sejumlah besar demoniki melonjak keluar dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka langsung menjadi gila lagi. Seluruh dunia di alam semesta seketika jatuh ke dalam kekacauan dan hirup ikuk. Pergolakan ketujuh dunia akhirnya terjadi sebelumnya. Selama pergolakan keenam di dunia, pergolakan ketujuh akan segera terjadi, namun pada akhirnya, penjaga gunung menyerap 30 persen esensi kehidupan dari segala sesuatu di dunia dan menekannya. Tiba-tiba, aliansi penentang dao menyerang langit dengan momentum besar kali ini. Sepertinya mereka menggunakan formasi untuk membiarkan kehendak dewa jahat turun, namun kenyataannya, mereka menyembunyikan skema yang mengejutkan. Tujuan sebenarnya mereka adalah memancing mountain guardian keluar. Dewa jahat yang tersegel di dalam gunung layak surgawi akan mengambil kesempatan untuk membuka segel dan melepaskan kekuatan jahatnya lagi. Itu akan membentuk matahari jahat ketujuh dan menyebabkan pergolakan dunia lainnya. Semua orang memandangi tujuh matahari darah di langit. Tidak, bahkan matahari dewa yang lahir di dunia pun diwarnai merah darah. Mereka tampak seperti matahari darah, dan total delapan matahari jahat tergantung di langit. Mengubah dunia. Sudah berakhir, sekarang sudah sepenuhnya berakhir. Munculnya matahari darah ketujuh berarti gunung surgawi tidak dapat menekan dewa jahat. Segera, matahari darah kedelapan akan muncul. Kehancuran seluruh dunia tidak bisa dihindari. Para penggarap dunia dewa suar langit dan dunia lain jatuh ke dalam keputusasaan tanpa akhir ketika mereka melihat delapan matahari darah di langit. Sebaliknya, para penentang dao meledak dalam sorak sorai yang menggemparkan. Su Fang menatap matahari yang jahat. Tiba-tiba, keributan datang dari istana langit dan bumi dao. Dia buru-buru memisahkan roh yang dan memasuki istana dao langit dan bumi. Dia menemukan bahwa enam yang diserang tiba-tiba bergetar. Su Fang tercengang. Ini adalah meridian yang ke-76. Rasanya seperti akan segera lahir dan diubah. Di sembilan dunia bawah, saya melahap dewa api surgawi dan menyebabkan lahirnya meridian yang ke-75. Meskipun saya terus menyerang meridian ini, saya berada dalam kondisi pikiran selama sepuluh ribu tahun. Saya mengolah meridian yang mengapa meridian yang dilahirkan begitu cepat. Su Fang menyadari. Alasan dia akan membentuk meridian yang tidak lain adalah kekuatan pergolakan dunia. Inilah sebabnya dia akan membentuk meridian yang dengan begitu cepat. Ini adalah kesempatan langka. Saya tidak boleh melewatkannya. Karena meridian ini akan segera lahir, saya akan mengaktifkan alam suci asal dan menyerap sembilan yinki untuk membentuk meridian yang ke-76 sesegera mungkin. Hanya saja, aku menggunakan teknik transformasi iblis sekarang, jadi aku dalam wujud iblisku. Selama aku menggunakan teknik transformasi sembilan yang, aku akan kembali ke wujud asliku dan menarik perhatian dao. Para penentang, pada saat itu, para penentang dao akan mengejarku. Aku harus memikirkan cara untuk menyembunyikannya dari mereka. Su Fang merenung sejenak dan segera menemukan solusi. Dia memisahkan kidarah dari tubuh aslinya dari tubuh raja iblis manotian dan membentuk tubuh aslinya di ruang di dalam tubuh raja iblis manotian. Hanya cangkang kosong tubuh raja iblis manotian yang tersisa bersila di dalam barisan. Kemudian, Su Fang mulai mengaktifkan susunan di ruang di dalam perut raja iblis manotian, yang sebenarnya adalah dunia iblis yang luas. Pada saat yang sama, dia melepaskan rune takdir dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menggabungkannya dengan susunannya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyadari perubahan alam semesta di dalam perut raja iblis manotian. Kini setelah pergolakan dunia terjadi, perhatian semua orang terfokus pada langit. Tidak ada yang akan memperhatikan susunan ini. Bahkan jika mereka menyadari sesuatu, mereka paling banyak akan melihat mayat raja iblis manotian dan berpikir bahwa dia telah mati dalam barisan. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan alam suci asal di tubuhnya. Kemudian, dia membiarkan sembilan yinqi memasuki tubuhnya dan menggabungkannya dengan sembilan yangqi. Pergerakan yang meridian menjadi semakin mengejutkan, dan juga terbakar dengan sembilan api ilahi. Istana langit dan bumi dao berada dalam keadaan hirup pikuk, dan yangqi yang luas tampak mendidih. Saat Su Fang menyerang yang meridian ke-76, pergolakan di langit masih berlanjut, dan pergolakan lainnya sedang terjadi. Yang mulia penguasa di sisi manusia dan Yang mulia penguasa dari aliansi penentang dao semuanya berhenti bertarung. Mereka memandang ke langit dengan putus asa, kegembiraan, dan antisipasi. Jika pergolakan terus berlanjut, banyak sekali dunia yang tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran. Tidak ada artinya bagi kedua belah pihak untuk terus berjuang. 2490 Dunia Iblis di dalam tubuh Raja Iblis Manotian Su Fang mengumpulkan seluruh kekuatannya, terutama yang qidi yang meridian dan kekuatan pohon dunia yin yang, dan mulai menyerang meridian yang akan membentuk yang meridian. Seluruh istana langit dan bumi dao terbakar oleh api yang qi. Nyala api yang menakjubkan menerangi seluruh istana dao langit dan bumi, mengisinya dengan kekuatan ilahi yang murni. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya, terdengar suara, po, pada akhirnya. Yang meridian diseduh dan membengkak. Tiba-tiba, ia bergetar seolah ingin keluar dari tubuhnya. Kemudian, gelombang yang qi meledak dari suan guang. Rasanya seperti matahari ilahi yang menyala, menyebabkan istana dao menjadi gemerlap. Ketika istana dao tenang, meridian ke-76 berubah dari warna darah dan daging menjadi yang meridian yang seperti batu giyok. Yang meridian ke-76 secara tak terduga lahir dalam keadaan pergolakan dunia. Yang meridian yang baru lahir mulai bergerak menuju yang meridian ke-75. Kemudian, ia menghubungkan kepala ke ekor dan menjadi bagian dari roda dao langit dan bumi. Yang meridian lainnya telah lahir. Ini berarti Sufang telah mengambil langkah lain menuju penyelesaian transformasi sembilan matahari. Pada saat yang sama, itu berarti budidaya alam semesta di dalam tubuh Sufang, serta kekuatannya sendiri, telah meningkat pesat sekali lagi. Namun, hati Sufang masih terasa berat. Pergolakan dunia masih berlangsung. Saat matahari darah ke-7 naik ke langit, lingkungan manusia dan makhluk hidup lain di alam semesta akan menjadi lebih buruk. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang dan berapa banyak makhluk kuat yang akan dihidupkan kembali. Jika dia tidak bisa menghentikan pergolakan yang terus berlanjut, itu tidak akan ada artinya bahkan jika dia memasuki gunung surgawi yang agung. Semuanya mustahil untuk dibalik. Jika memang benar demikian, Sufang akan kesulitan meninggalkan alam semesta ini dengan kekuatannya saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah duduk dan menunggu kematian. Selanjutnya, Sufang terus mengembangkan transformasi sembilan matahari untuk memulihkan yang ki yang dia gunakan untuk membuat yang meridian. Di dunia ilahi yang kacau, Sufang telah membunuh hampir seratus ribu iblis dan penentang Dao. Sufang tidak menyanyiakan sedikitpun darah dan energi mereka. Sekarang, itu tepat untuk dia gunakan. Dia melahapnya dengan sembarangan untuk terus mengolah tubuh dewa dan pohon dunianya. Di saat yang sama, Sufang juga memperhatikan segala sesuatu di luar melalui mata Raja Iblis Manotian. Sekitar tiga bulan. Perubahan lain terjadi. Langit menjadi gelap sekali lagi, seolah-olah tirai telah dibuka, menutupi seluruh langit. Semua kultifator dan Big Goblin merasakan hati mereka tenggelam ke dalam jurang maut. Para penentang Dao berteriak dengan keras, dan mereka menjadi gila. Jika matahari kedelapan terbit ke langit, maka penghalang langit akan runtuh dengan sendirinya, dan tidak akan lama lagi seluruh alam semesta akan jatuh ke tangan aliansi penentang Dao. Tiba-tiba gelombang. Retakan muncul di kegelapan yang menutupi langit, dan matahari ilahi dengan cahaya merah darah muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, selain tujuh blutsuns di sekitarnya, titik darah hitam lainnya muncul. Blutsun ke-delapan akan segera terbit. Namun, tidak seperti kemunculan blutsun ke-tujuh, kemunculan blutsun ke-delapan jelas dibatasi. Bintik-bintik darah terus melonjak, meluas, dan menyusut pada saat bersamaan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba menyeretnya kembali. Itu penjaga gunung. Dia mencoba menyegel kembali blutsun yang ke-delapan. Meskipun penjaga gunung adalah makhluk transcendent, dewa jahat bisa melahap Dao surgawi. Dia adalah makhluk tertinggi yang setingkat dengan kemuliaan ilahi tertinggi. Sangat sulit untuk menyegel matahari darah ke-delapan lagi. Blutsun harus disegel. Kalau tidak, tidak akan ada harapan di seluruh alam semesta. Saya bersedia mengorbankan separuh hidup dan kekuatan saya untuk membantu penjaga gunung menyegel matahari darah. Saya juga bersedia. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada darah matahari yang akan segera muncul. Blutsun berwarna merah darah muncul di mata semua orang. Banyak kultifator meraung dalam hati mereka. Mereka lebih memilih mengorbankan hidup mereka daripada melihat Blutsun muncul lagi. Seluruh alam semesta berada dalam keheningan yang mematikan pada saat ini. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Bintik-bintik darah di langit semakin membesar, mewarnai langit di sekitarnya menjadi merah. Blutsun ke-delapan akan segera muncul secara permanen. Tiba-tiba gelombang. Dao surgawi akan segera dihancurkan. Sebagai penjaga gunung, aku bersedia mengubah diriku menjadi segel dan menyegel keturunan dewa jahat. Sebuah suara tua dan serius datang dari titik tertinggi di langit. Itu menyebar ke seluruh alam semesta dan bergema di benak setiap orang. Kiel 11. Penjaga gunung. Dia sebenarnya ingin mengubah dirinya menjadi segel dan menyegel keturunan dewa jahat lagi untuk mencegah matahari darah kedelapan terbit. Betapa serius dan menggugahnya. Suara tegas penjaga gunung mengguncang alam semesta. Senior, jangan. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran meraung keras, suaranya menggetarkan langit. Penjaga gunung. Di dalam dunia dewa suar langit, para kaisar manusia di sungai dua dunia, manusia, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya semuanya terkejut. Kemudian, mereka menjadi husyuk dan penuh hormat saat mereka berlutut menuju kedalaman langit. Bahkan para penentang dao memiliki ekspresi terkejut dan hormat di wajah mereka. Bodoh. Bahkan makhluk transcendent pun tidak bisa melihatnya dan melakukan hal bodoh seperti itu. Gumam iblis leluhur. Namun, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Kakek. Suansin berlutut di tanah saat air mata mengalir di wajahnya. Jika bukan karena bantuan penjaga gunung, Suansin tidak akan mati setelah meninggalkan ruang waktu penjaga gunung. Jika dia berhasil, dia mungkin sudah mati. Sebelum pergi, penjaga gunung menyebutkan bahwa dia ingin mengakui Suansin sebagai cucunya. Meskipun penjaga gunung melakukan ini untuk memenangkan hati Sufang, Suansin tetap bersyukur. Selain itu, penjaga gunung tampaknya menyelamatkan Suansin ketika dia diancam oleh tiga kaisar tertinggi. Sekarang penjaga gunung akan mengorbankan dirinya sendiri, Suansin tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak bisa menahan tangisnya. Sufang, yang berada di dunia iblis di dalam tubuh Raja Iblis Mantian, juga mendengar suara penjaga gunung. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekalipun pergolakan dunia sulit dihentikan dan alam semesta jatuh ke tangan dewa jahat, penjaga gunung adalah makhluk tertinggi yang melampaui alam semesta. Dia bisa dengan mudah meninggalkan dunia ini dan menuju ke luar angkasa. Namun, dia memilih untuk mengorbankan dirinya dan menggunakan dirinya sebagai segel untuk menghentikan terjadinya pergolakan. Dari penjaga gunung, Sufang melihat Buddha penciptaan, Guru Cubingian, dan Buddha Siti Garba. Hati Sufang bergetar. Dia sangat menghormati penjaga gunung. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap dewa jahat. Saya penjaga gunung. Saya akan mati demi gunung surgawi. Saya tidak menyesal mati. Semuanya, aku serahkan sisanya padamu. Jangan biarkan kematianku menjadi sia-sia. Sufang, aku hanya bisa menghentikan sementara dewa jahat membuka segelnya. Satu-satunya yang bisa mengubah ini adalah kamu. Masa depan berbagai dunia ada di tanganmu. Jangan mengecewakanku. Suara penjaga gunung berangsur-angsur memudar di kejauhan dan akhirnya menghilang ke langit. Blutsun kedelapan baru yang muncul di langit sepertinya dicengkram oleh tangan tak kasat mata dan ditarik ke dalam ketiadaan. Ia menjadi semakin redup hingga akhirnya menghilang dari langit. Penjaga gunung. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia menangis dengan keras pada saat yang sama, dan suasana tragis menyelimuti langit dan bumi. Di dunia iblis di dalam tubuh Raja Iblis Mantian, Sufang berlutut di udara sementara hatinya dipenuhi dengan tekat. Senior, Sufang pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan instruksi senior. Tidak lama lagi saya akan memasuki gunung layak surgawi dan menemukan kebenaran di balik pergolakan langit dan bumi. Aku pasti akan membunuh dewa jahat setelah aku menguasai kemampuanku. Sungguh manusia yang menggelikan. Apa menurutmu kamu bisa mengubah nasib banyak sekali dunia hanya dengan menghentikan terbitnya matahari darah kedelapan? Suara Master Aliansi Penentang Dao yang penuh dengan ejekan bergema dari dalam peti mati hitam. Sufang telah dibunuh olehku. Sekalipun dia masih hidup, dia hanyalah seekor semut. Apa yang bisa dia ubah? Setelah para penentang dao menerobos penghalang langit dan mengubah banyak sekali dunia menjadi reruntuhan, bahkan seorang surgawi agung pun tidak akan mampu mengubah apapun. Tawa Liar Master Aliansi Penentang Dao bergema di langit dan bumi. Blutsun ketujuh yang baru saja terbit tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah dan turun ke langit di atas sungai dua alam. Blutsun lainnya mengembun di sekitar enam Blutsun yang melayang di udara. Ada total tujuh Blutsuns, dan mereka menciptakan dunia berwarna merah darah yang telah sepenuhnya berubah menjadi ruang independen yang dikendalikan oleh kehendak dewa jahat. Ia tak henti-hentinya meluas menuju sky barrier dan menggigitnya. Kecepatan terkorosinya penghalang langit dipercepat, dan hukum dao surgawi di dunia benar-benar berubah. Kekuatan hidup para kaisar yang telah menyerbu ke dalam sungai dua alam dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, goblin besar, dan iblis yang terbelenggu dalam formasi pemusnahan kehidupan sembilan matahari terus mengalir tanpa henti. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan menggunakan kemampuan mereka, dan budidaya mereka ditekan hingga batasnya. Namun, para ahli tak tertandingi di alam Overgod dan di atasnya telah mengembangkan dunia di dalam tubuh mereka, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan energi dari langit dan bumi. Mereka bisa langsung menggunakan energi di dunianya untuk menjalankan kemampuannya. Jadi, meski kaisar manusia terbelenggu di dunia merah darah, bukan berarti mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Namun, permasalahan ini masih jauh dari selesai. Kehendak dewa jahat turun sekali lagi dari tujuh matahari darah di langit, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan beberapa kali lebih kuat. Ledakan. 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 Formasi pembasmi kehidupan sembilan matahari diaktifkan sekali lagi. Kekuatan hidup para penggarap, goblin besar, dan iblis yang terbelenggu dalam formasi kecil dengan cepat tersedot oleh formasi dan berkumpul di tengah formasi. Kali ini, semua kultifator, goblin besar, dan iblis yang dibelenggu kekuatan hidupnya dihisap dengan sangat cepat. Hanya dalam sepuluh napas pendek. Semua kultifator, goblin besar, dan iblis di bawah level dewa tertinggi dengan cepat kehilangan kekuatan hidup mereka dan berubah menjadi kerangka. Mereka yang berada di level over god masih bisa bertahan, tapi mereka tidak bisa bertahan lama. Bahkan Sufang, yang bersembunyi di dunia iblis di dalam tubuh Raja Iblis Mang, tidak dapat melarikan diri. Bagaimanapun, teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi hanya dapat mengisolasi aura takdir, tetapi tidak dapat menghentikan kekuatan besar dari formasi tersebut. Sari kehidupan dalam tubuh Raja Iblis Mang dengan cepat dilahap, hanya menyisakan cangkang kosong yang bisa tertiup angin. Kekuatan hidup Sufang juga tersedot oleh kekuatan formasi. Kamu ingin melahap Sufangku. Tidak semudah itu. Sufang mengertakan gigi dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi untuk memutuskan hubungan takdirnya dengan bagian alam semesta ini. Pada saat yang sama, kekuatan suci dunia yin yang melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk kekuatan suci pelindung yang mengisolasinya dari dunia luar. Sufang telah melampaui belenggu dan kekangan langit dan bumi. Meskipun formasi pemusnahan kehidupan sembilan matahari sangat kuat, ia tidak dapat melahap kehidupan yang melampaui aksioma surgawi. Ini adalah kemampuan tertinggi Sufang setelah kembali dari kematian dan melampaui langit dan bumi. Bahkan penguasa tertinggi pun tidak bisa mencapai tingkat transendensi seperti itu. Namun, keadaan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Paling banyak, itu akan berlangsung selama sepuluh nafas. Bagaimanapun, alam Sufang telah melampaui, tetapi tubuh dewanya belum benar-benar melampaui. Alam semesta di dalam tubuhnya belum sepenuhnya terbentuk dan dia masih jauh dari kata transendensi sejati. Dia tidak bisa melampaui bagian alam semesta ini terlalu lama. Mendesis. 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 Kekuatan hidup yang dimakan oleh formasi tersebut berubah menjadi gumpalan darah yang melonjak dengan liar menuju pusat formasi yang luas.